Intro Halo semuanya, balik lagi nih di Ayer Podcast Ya gue tau ya udah lama kita gak upload Bahkan itu cuma sekali uploadnya di Youtube Cuman ya hari ini kita bakal balik lagi Kita bakal bahas-bahas sedikit tentang kehidupan anak-anak HI Nah, di dalam podcast ini itu kita mempunyai tema Yaitu Love in Campus Atau Cinta di Dalam Kampus Nah disini hostnya tuh gue, Mikael Vidyananta Sebagai ketua departemen PSDM Himaters Habis itu gue disini ditemenin sama temen gue Ada Arya, ada Habsa Iya, jadi halo temen-temen Kenalin nama aku Arya Dharma Dari HI19 Kayaknya cukup gitu ya Iya gitu aja Oke, kita pake ininya Himaters kayak ya Hi Matters Boleh Oke, halo temen-temen Aku Habsa dari HI19 Ini tiba-tiba aja nih dimintain tolong sama Vidi Iya, gue minta tolong mereka berdua Gara-gara emang mereka berdua temen baik gue Habis itu Dan gue juga kenal-kenal mereka tuh Apa ya, mempunyai Cerita-cerita menarik tentang percintaan Di kampus Lika-liku ya Iya, lika-likunya banyak Nah, jadi gue yakin Kayak kalian berdua kan udah Pengalaman juga, udah pernah kena gitu kan Kayak cinta di kampus Coba Arya, gimana kayak Dari skala 1-10 tuh Pengalaman anda tuh Di dalam dunia percintaan kampus tuh berapa gitu 1-10 nya nih Satisfaction Atau Sadness nya Atau cuma seru-seruannya nih Overall aja Overall ya Kalau kampus tuh Sebenernya kalau Ah, bentar Ini lingkupnya di mana doang Di dulu nih Dalam kehidupan kuliah Atau cuma di HI doang HI1S Kuliah gak apa-apa kuliah Overall ya berarti Hmm, berapa ya Kalau udah Dengan senang dan sedihnya Kayaknya 7,5 deh Main aman Kalau Apsa gimana 8 sih 8? 8 Oke, mantap Habis itu kayak Kan Ini jelas ya kayak Online sama offline tuh Berpengaruh banget sama Dunia Percintaan di kampus gitu Kan kita juga udah ngalamin tuh Kayak online dan offline Itu kira-kira Menurut kalian tuh Lebih enggak kan mana sih Berinteraksi sama kayak Ya cem-ceman kalian gitu Lewat online Atau lewat offline Gimana ya? Kalau Perbandingannya online sama offline sih Aduh Biasanya kan ini ya Anak visif tuh Kalau jawab tuh Punya template Selalu semuanya pertanyaan terbuka Ya semua tuh tergantung ya Cuman kalau disini Mungkin kalau langsung ditembak gitu Tetap enakan offline sih Mau gimana-gimana Maksudnya Bisa ketemu langsung ya Nah, iya kan Sepokoknya tuh Se Apa ya Seampuh-ampuhnya teknologi Mau sampai kapanpun Iya kan? Tetap yang namanya Interaksi langsung tuh beda Gitu sih Kalau so gimana? Bener sih Jadi kalau offline kan Kita bisa langsung kayak Ketemu Lihat ada cutting Agak Hmm gitu kan Bisa bisik-bisik sama temen Eh itu tuh Ada tuh Malaman Hmm gimana ya Kalau online kan Kita bisa liatnya dari Kalau rapat bareng Dari Google Meet Kayak gitu-gitu Jadi Enggak bisa lihat langsung Ini kayaknya Fisik orienting banget ya Kayak gitu Ya tapi sebenernya gak apa-apa sih Karena kan First impression Iya first impression Selain itu juga Kalau Gak cuma ketemu di Jimmy Cidang sih Kadang kan Sekarang kan Kita tahu ada Instagram Dan Bener Segala macem Kayak Jujur-jujuran aja Sekarang dengan Semakin ininya teknologi Menipu kan Makin gampang ya Di sosial Iya Kali kita langsung Lihat ketemu Kalau offline kita kan Langsung Oh ini emang Ini banget nih Gitu loh Iya kan Cocok nih Gitu Tapi kalau menurut gue Kayak Offline sama online Itu gue gak ada Gak ada Gak ada Pengaruh juga sih Soalnya emang gue tuh Anak rumahan gitu kan Jadi gak pernah keluar-keluar Bih ibu Iya Bisa dibilang begitu Tapi kalau misalkan Untuk interaksi sama cewek Gitu ya Gue offline sama online Gak keberatan Paling Yang paling Berpengaruh tuh Apa ya Kayak Nyarinya itu loh Soalnya kalau misalkan Udah offline Udah offline gitu kan Dari pertama kita masuk Habis itu Kita kelas bareng Tuh gak kerasa gitu kan Kayak ada Kita tuh kayak sendiri doang Depan laptop Gak kerasa kayak ada temen-temennya Gak bisa liat-liat sana-sini Gitu kan Kayak Untuk starting pointnya tuh Dimana Pengalaman ya Alaman ya Alaman ya Alaman ya Alaman ya Alaman ya Alas dong Berarti Pemandangan di kelas tuh Memang Memang Sangat-sangat Mengagumkan Ya jadi kayak Menurut gue ya Masalahnya tuh ya Cuman di Pertama-pertamanya aja Tapi kalau misalkan Udah ketemu satu orang nih Itu menurut gue Gak masalah gitu loh Kayak offline sama online Setuju gak Bener Setuju sih Setuju Jadi paling gitu Kalau misalkan offline sama online Tapi ini Yang pengen gue Yang pengen gue Apa Garis bawahi Itu kayak Trigger sama pendorong Yang paling besar Apa ya Membuat Cinta di kampus Itu apa sih Kayak Pendorong apa gitu loh Yang paling Yang paling Banget Biar Nemuin orang Di Dalam kehidupan kampus Gitu Kalau dari dulu gimana ya Apa ya Sebenernya tuh lebih ke Ini sih Ke Special moment gitu gak sih Jadi maksudnya Kalau Gue pribadi nih Itu tuh kadang gak ada Patokan kayak Misalkan ya Fisik Misalkan harus gimana Apa gimana gitu Enggak Tapi tuh lebih kadang kayak Ada 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 Sesuatu yang Muncul gitu loh Kalau gak kayak special moment gitu loh Kayak Misalkan lagi ngelakuin apa Tiba-tiba kayak Eh kok dia gini sih Lebih ke arah yang gitu loh Jadi bukan yang kayak Mencari kriteria Oh harus kayak gini Enggak Tapi Seiring kadang Seiring kita Berkegiatan di kampus Apa gitu Kadang Antara yang Pertama kali ketemu Terus langsung kayak Jebret Eh kok dia gini sih Kalau gak ada yang Karena Kita mungkin Udah kenal lama Atau gimana gitu Pelan-pelan Lama-lama Kayak mulai tumbuh Gitu sih Lebih ke arah situ sih Kalau aku gimana Oke Karena Mungkin karena Kalau gue cewek ya Jadi Kan Susah ya buat Memulai duluan tuh Kalau gue tuh Lebih ke Dari Proker sih Kayak Chinlock dari proker Kayak gitu-gitu Kenal Terus Awalnya rapat Terus ngobrol Biasanya kok nyambung Kok enak Tiba-tiba Lanjut chat Lanjut sleep call Aduh Tapi Tapi Jujur kalau gue Bukan tipe-tipe yang Suka sleep call sih Jadi Kalau menurut gue Starting pointnya tuh Dari Ya Chinlock proker Kebanyakan Oke oke Ya Tapi kayak Yang paling pengaruh tuh Kayak Belajar bareng di kelas Apa Organisasi Kalau menurut kalian Gimana kayak Soalnya kan Kalau di kelas kan Kita kayak Apa Barang-barang juga Gitu kan Abis itu ketemu mereka juga Kalau di organisasi juga Cuman bedanya apa gitu Kalau misalkan di kelas Sama di organisasi Gitu Absa duluan boleh Iya absa duluan boleh Beda sih Karena Menurut gue Salah satu Bonus kali ya Bonus dari kita ikut organisasi Itu kan Kita bisa ketemu orang baru Dengan pemikiran baru juga Dan Kalau di kelas kan Paling kita bisa lihat mereka Dari presentasi mungkin Atau diskusi kelompok Atau mungkin pas main bareng Kayak gitu tuh Tapi kalau Mungkin karena ini Terpengaruh online juga kali ya Jadi Kalau di kelas tuh Gak yang Ketemu langsung Jadi ngobrolnya tuh Paling Ya yaudah Lewat meet aja Cuma lihat mereka presentasi Ya lewat meet aja Tapi kalau Di organisasi tuh Kadang ada prokter Yang mengharuskan kita offline Ketemu tuh Ketemu Ngobrol-ngobrol Secara offline Secara langsung juga Jadi kayak Dari situ lebih ngenang Kalau menurut gue Malah lebih Lebih Cepetnya tuh Mungkin dari organisasi sih Makanya Ini Saran aja ya Buat ade-ade Mungkin yang Cari jodoh Atau gimana Bisa tuh Dengan cara Aktif organisasi Tapi itu bonus ya Temen-temen Jadi Kalau Niatnya Dari awal udah gitu sih Kayaknya Bakalan gak dapet Jadi itu Anggep aja bonus Tapi kalau misalkan Kondisi kelasnya Offline gitu Itu menurut lo Apa Efeknya tuh Lebih besar mana Kayak di organisasi Apa Kelas offline Kayaknya sama aja sih Karena Dulu kan kita Awal-awal Juga sempet ngerasain ya Karena kita sempet Offline Satu semester Terus di semester duanya Cuma Sebulan aja Gak ada kan ya Itu Ya Kayaknya juga Ngaruh sih Kalau offline Karena Gak mau deh Gak mau spill Terlalu dalam Arya gimana Arya Sebenernya Kalau antara Kelas sama Organisasi tuh Perbedaannya Sebenernya gak terlalu banyak sih Tetep Kembali lagi Ke yang tadi Di pertanyaan sebelumnya Yang gue bilang Lebih ke Ada gak sesuatu Yang spesial gitu loh Sama si orang itu Misalkan Di Momen ya Iya Lebih ke momennya gitu loh Misalkan Di Organisasi pun Kalau misalkan Gak ada yang Ngena gitu ya Kalau buat gue ya Sama aja Di kelas pun juga gitu loh Tapi kadang Kalau Apa ya Tadi kan Kayak misalkan Nafsa bilang Kita cuma ngeliatnya Di Presentasi gitu kan Kalau kayak sekarang ya Meet gitu kan Itu emang Ngefek banget sih Ngefek banget gitu loh Sama Zaman Offline gitu loh Karena kan Apa sih Kadang tuh Kita bisa Apa sih Kalau ketemu sama orang Langsung kayak Vibing gitu loh Kayak Vibesnya tuh kayak Ya gak sih Kena Kena gak sih Kadang-kena Jadi lebih ke situ sih Jadi mau di kelas Atau organisasi Ya 11-12 sih Menurut Tapi kok udah ketemu deh Terus tiba-tiba Online gitu kan Habis itu kalian Terpaksa LDR Itu tuh kayak Menurut kalian LDR tuh Lebih Apa ya Bisa di Bisa di Jalanin sebaik Kayak Ketemu langsung Gitu gak sih Kalau DAPSA Gimana Lu kenal Lu kenal Lu kenal LDR gak Gimana ya Sebenernya Ungkapan Kalau Orang-orang yang LDR Terus ketemu Orang baru Di lingkungan baru Yang Sama Tatap muka Gitu lah ya Itu tuh Bener-bener Ada banget Change Buat Orang-orang yang Ketemu langsung Sama pasangan Lu yang Lu lagi LDR ini Buat mereka Berpaling tuh Change-nya tuh Gede banget Kecuali Bagi mereka Yang Waduh Mas Arya nih Kayaknya Pengalaman Change Buat mereka Ya katakanlah Selingkuh lah Ya itu emang Gede banget sih Kalau menurut gue Kecuali Emang mereka Yang Bener-bener Mungkin Udah Komitmen Udah serius Sebelum mereka LDR Kayak gitu Mungkin bisa jadi Tapi kalau Studi kasus Ya Wak Bakalan kalah Sama yang Sama yang Ketemu terus Mungkin Mas Arya Bisa ceritain Sama yang LDR itu Loh Gimana ya Aduh Aduh Disini nih Karena Gak ada briefing ya Jadi tiba-tiba Ditembak pertanyaan Gini agak kaget sih Sebenarnya Emosinya Agak kurang ajar sih Maaf Fidi Bisa tolong diulangin gak Biar lebih Jadi menurut lo Kayak LDR itu Ngefek banget gak Sama hubungan Kayak Dibanding Misalkan ketemu langsung Gitu kayak Orang yang udah Ngejalanin EDR Itu kayak Kan banyak tuh Kayak Ejekan-ejekan Kayak hubungan kok Jarak jauh Hubungan kok lewat Zoom doang Lewat meeting doang Kayak gitu Itu tuh Menurut lo Bener gak sih Kayak Itu tuh bisa Ngaruh ke hubungan Apa menurut lo Kalau menurut gue sih Tergantung Akalannya Seberapa Mau bagaimanapun Tetap mengaruh sih Benerakan Pengalaman pribadi juga Sebenarnya Mau bagaimanapun tuh Sebenarnya LDR pun Ada bagusnya juga Pada Kader tertentu Dan Yang ketemu langsung pun Juga ada bagusnya Pada kader tertentu Kalau mau Mungkin Agak panjang ya Gue jelasin Agak detil Dalam arti Kalau dari gue sendiri Itu kadang Misalkan nih LDRan Anggap aja Berapa ya 3-2 tahun 3 tahun gitu deh Misalkan gitu Manusia Mau gak mau Manusiawi dong Pasti ada yang namanya Rasa bosan Dan segala macem Kayak gitu kan Nah Menurut gue tuh Kalau kayak gitu ya Solusuinya ya Harus Apa namanya Ya Ketemu itu Ketemu langsung Kayak gitu kan Jadinya Yang namanya LDR juga Itu sebenarnya Bukan hal buruk Kalau Sebagai solusi Pada situasi tertentu Misalkan emang Contoh nih Lu magang Harus keluar kota Pisah sama Pasangan lu kan Kan mau gak mau Ada hal yang lebih penting kan Kalau di LDR Atau emang Sejak awal nih Posisinya udah LDR gitu kan Kalau itu emang Lebih ke komitmen kan Nah Cuman tetap Tetap aja sih Ada takarannya gitu loh Misalkan lu Gak LDR deh Ketemuan Maksudnya Pacaran lu Ketemu langsung gitu Satu kota Ini segala macem Cobain aja Tiap hari ketemu Ya gak tau sih Kalau orang lain Gak tau ya Kalau gue pribadi Kalau tiap hari ketemu Ya mohon maaf Bosen juga Gitu loh Gak punya duit juga ya mas Nah betul Itu Itu faktor pertama sih Yang nanti bosen nomor dua Gitu loh Tapi maksudnya Kemungkin Gak tau ya Ini dianggapnya Ah lu gak komitmen Dia gini-gini Enggak Itu lebih ke Daripada nih Setiap hari ketemu Terus nanti tiba-tiba Berapa bulan Tiba-tiba udah Curhat ke temen Ah gue kayaknya bos nih Setiap hari ketemu dia Malu gini nih Mendingan sebulan Berapa kali ketemu Gitu deh Manusiawi aja gitu loh Kalau pas gak ketemu Dengan sekarang bisa Bisa Cacetan segala macem Ya kita lewat cacetan Gitu loh Jadi ya diseling aja lah Ada takannya sendiri gitu loh Tapi menurut lu kayak Faktor penunjang Yang paling Apa ya Bisa menjaga hubungan Pas LDR tuh apa ya Gimana ya Tanya ke orang yang selingkuhin Gimana ya Yang paling menunjang Apa ya Komunikasi sih Sumpah itu mah Apanya Walaupun Jawabannya kelisah ya Tapi ya komunikasi sih Tapi kalau gue ya Yang apa Ngerasain LDR juga gitu kan Sama cegu gue yang sekarang Itu tuh kayak Menurut gue yang paling penting Pertama Trust Kayak ya Lu mesti percaya Kalau pasangan lu tuh Disana Itu gak neko-neko Disini lu juga harus jaga diri Kalau misalnya lu tuh gak neko-neko gitu Habis itu kedua Itu jujur Kayak ada apa aja Apa aja yang terjadi Itu pas kita komunikasi Ya diungkapin Ya dibilangin ke pasangannya Biar kayak Yang satunya tau tuh Kayak Ini lagi kenapa Si cewek Atau enggak Si cowoknya lagi kenapa Dari ceweknya Nah paling Itu sih Menurut gue Paling penunjangnya LDR Menurut gue itu juga penunjangnya Apa Tatam muka juga kan ya Kalau misalkan bosan Harusnya bilang gitu kan Aku bosan Kayak Cari aktivitas lain Yang lebih engaging Iya tapi Tapi setuju sih Maksudnya Ya maksudnya Nih gue sebelumnya kan Udah abis aja di hubungan nih Yang menurut gue pribadi Udah cukup lama gitu loh Dan setelah udah di tahap Misalkan nih Udah memasuki tahap yang Bisa gue bilang lama itu Mungkin setahun lebih Satu setengah tahun lebih itu Kayak Ada satu hal yang penting Menurut gue di hubungan Itu tuh kreativitas Bener deh Menurut gue kreativitas tuh penting Di hubungan Karena kalau enggak kayak Misalkan lu sama pacar lu Cuma Misalkan yang LDR ya Cuma Eh Telepon yuk Yuk gitu Telepon gitu kan Terus selang berpati Telepon yuk Telepon Telepon mulu Bosen lama-lama Kalau misalkan juga Lu pacaran langsung juga Eh Sek makan yuk Makan Minggu depan Makan yuk Makan 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 yuk Makan Bosen juga Kalau lu pacaran kayak gitu kan Jadi kreativitas tuh juga Salah satu yang Cukup krusial sih Kalau buat gue Tapi kan kayak Apa ya Peluang untuk kreatif Di LDR Di situasi LDR Itu kan Kayak Terbatas juga Gak banyak Gak banyak opsi Yang bisa dilakuin Biar untuk kreatif Biar untuk kayak Membuat hubungannya Tetap engaging Tetap Dua-duanya Tetap Excited Untuk telepon Satu sama lain Itu kira-kira Menurut lu Ya itu Kreatifitasnya Harus bagaimana Kalau misalkan Lu LDR gitu Coba Coba Sebenernya Alhamdulillahnya ya Pas kita online itu Kayak banyak Aplikasi-aplikasi Yang sebelumnya Kita gak tau Terus kayak kita Discover gitu Oh ternyata ini bisa nih Buat ini Kayak Misal Ternyata ada tuh Website buat kita bisa Nonton bareng Itu Itu yang pertama Terus ada website Buat kita bisa Main game bareng Kayak gitu-gitu Terus ada juga Yang aplikasi Meet Yang itu tuh Didesign Kayak kita lagi di ruangan Kayak di satu rumah Kayak gitu Jadi Di Itu Bisa kita Manfaatin Secara luas juga Gak cuma buat rapat Atau buat keperluan kuliah Atau organisasi Tapi juga buat hubungan Kayak gitu Jadi Gue tuh taunya kan Dari Dari Apa ya Biasanya temen-temen Dari organisasi tuh Manfaatin platform-platform Kayak gitu tuh Buat bonding kan Nah itu bisa dicontek Sebenernya Buat kita Terapin di hubungan-hubungan Yang Ya lagi lo jalanin Kayak gitu Setuju ya Setuju Setuju Bener-bener Oke Gak ada yang mau ditambahin lagi ya Kenapa Gak ada yang mau ditambahin lagi Apa ya Nambahin ya Lu juga mau ngapain LDR Iya sih Sebenernya Enggak Cuman Apa ya Kalau Karena yang gue pernah jalanin LDR ya Kayak gitu loh Ya bener sih tadi yang dibilang Apsa juga Selain Meet ya Terus juga Aduh Kayak apa ya Main game tuh Penting sih Walaupun kadang Cocok-cocokan kan Kita kan Kadang apa yang kita mainin Dan kita ajak main tuh Pasangan kita belum tentu mau gitu loh Jadi kadang Cocok-cocokan aja gitu loh Terus juga Sebenernya tuh Walaupunnya agak nyebulin ya Belajar bareng juga bisa Asal-asal ada kemauan aja sih Belajar bareng atau ngerjain Punya Tapi aneh gak sih Kalau misalkan Apa pasangan itu beda Jurusan Oh anda belum tau Tugas apaan Oh anda belum tau Pushing Tapi dari situ Kita bisa lihat gitu loh Dari perspektif yang baru Oh ternyata Kayak gini tuh dipelajarin ya Kadang Kita di jurusan kita sendiri aja Manjrit ini apaan Kita belajar apaan nih Lihat lagi dari jurusan lain Dari jurusan yang Pasangan kita Apa Setelahnya ambil gitu Jurusan mereka gitu Kayak kita bisa tau Anjir kayak gini ternyata dipelajarin juga gitu Biasanya kadang Gue juga amaze gitu Apaan nih Tapi Lebih baik Seprodi gitu ya Orangnya Apa enggak Oh oke Oke Lebih mudah dong Maksudnya tuh Kalau misalkan Masa banget Enggak Maksudnya kalau kita Maksudnya kalau misalkan Satu prodi Kan kalau ngobrol Lebih nyambung dong Misalkan Lu seangkatan Kan yang diomongin jelas dong Tugasnya sama Yang diketahuin sama Gitu dong Maksudnya kayak gitu Karena misalkan pengalaman nih Kan Ya Gue HI Sosum kan Nah dulu nih Yang dulu IPA Udah gitu IPA nya kalau misalkan Tanaman-tanaman gitu Kayak pertanian gitu Gue masih paham Tapi coba deh Yang dibahas kayak bahan-bahan kimia Kan ya Maaf-maaf ya Maaf-maaf Gak belajar Gak belajar Tapi masih disuruh bantuin ya Oh iya dong Diselingkuin juga Gak itu Ini namanya berdedikasi gak sih Ya Ya udah Tapi kayak Kalian berdua bakal nyaranin LDR gak Ke orang-orang yang kira-kira baru mau Baru mau mulai hubungan gitu Jangan 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 sih Sebenernya Sebisa mungkin Jangan Sebisa mungkin Tapi kalau udah suka banget gak apa-apa gitu ya Ya boleh Ya kalau kepepet sih Boleh Tapi maksudnya menurut kalian Menurut tuh Kalau bisa dihindarin gitu LDR Tergantung Gak bisa Kalau buat gue ya Buat gue tuh Kalau soal relationship Kita gak bisa nentuin suatu kriteria Apapun itu Mau itu fisik Mau itu jarak Mau itu apapun Buatnya politis Iya Kita gak bisa nentuin Karena semua Semua kisah orang Semua individu Mempunyai apa ya Mereka punya Keunikan Kapasitas Kemampuan beda-beda gitu loh Dalam menjalani hubungan gitu loh Karena gue pernah ngeliat juga Bukan orang Indonesia sih Ini di US Mereka tuh kuliah Satunya di Satunya di Amerika Satunya di Eropa pokoknya Gue lupa Mereka LDR 10 tahun Ujung-ujungnya nikah Kayak gitu loh Terus gue kayak Wow Dua tahun aja susah Aduh Oke oke Yaudah itu cukup ya Untuk LDR Sekarang gue pengen nanya kayak Kalian berdua tuh punya kriteria tertentu gak Untuk cowok atau cewek gitu Hapsal duluan deh Oh oke Kalau kriteria sih Maksudnya bukan fisik gitu ya Bukan kayak Perilaku atau gimana gitu Kalau gue pribadi ya Jujur Yang bisa Ngimbangin Gilanya gue sih Karena Gue kan bukan Tipe orang yang Sakelek Maksudnya gak bisa Serius-serius terus Kayak gue butuh Orang yang Bisa ngejokes Atau Katalah Simpelnya lucu gitu Simpelnya lucu Dan Ya itu Kayaknya Gue ngeliat Orang tuh Dia lucu apa enggak Dia bisa enggak bikin gue ketawa Ketika Lagi chatan Atau kita ketemu Jujurnya nih Nyambung apa enggak Kayak gitu Itu sih yang paling pertama banget Lo lucu atau enggak Terus kedua baru Pinter Kayak Ngobrol sama orang pinter Gue jadi kayak Amaze gitu Ini orang Pengetahuannya banyak banget Ternyata luas banget Jadi disamping Dia juga Lucu Dia tuh juga pinter Itu sih Dua kriteria Yang bener-bener Gue Perhatiin ketika Gue nge-crushin cowok Kayak gitu Tapi kan Lucu orang tuh Bede-beda ya Ya makanya Kayak Harus klik gitu loh Jokesnya Gue pernah Deketin cewek Abis itu Nge-guyon kan Tapi dia ya malah Bukan klik-klik Lebih parah lagi Gak paham Gak paham Gue kan lebih parah lagi Kalau kayak Offended Waduh Waduh Ya emang jokes gue kan Kayak apa ya Sering Sering Jangan nyerempet Nyerempet Linggir-julang Soalnya kayak Jokes-jokes gue di Temen-temen gue di Depok Gitu kan kayak gitu Biasa aja Sama lalu padah Juga biasa aja gitu kan Cuman kayak Sama cewek Yang Baru Habis itu Yang Yang belum pernah Dengerin jokes gue Kaget Habis itu gue nge-jokes Dia kaget Nah jadi Makanya itu kayak Lucu tuh Apa ya Punya Punya Masing-masing juga gitu loh Jadi kalau lucu lo Belum tentu Lucu gue Jangan-jangan Jangan-jangan Lo juga nge-jokes sama Cewek lo gini Bapak kamu Tukang baso ya Loh Aku udah gak punya bapak Gitu kan Kalau gitu kan Salah Gak jelas Sialah itu Tapi untungnya Coy gue yang Yang ini tuh Humornya sama Sama gue Jadi kalau Misalnya gue nge-jokes Itu Apa Nyambung gitu lah At least Gue gak masih Was-was Gak usah didekan ya Gak usah didekan ya Gak usah didekan ya Gak usah didekan ya Iya Iya sih Iya gitu Kalau lo apa ya Priteria lo Priteria Aduh Susah banget ya Yang comel ya Ngamur Apa ya Tapi Sebenernya Kalau Pertama Sama yang dibilang Mbak Pesah Setuju sih Itu Itu universal lah Kalau kayak lucu Ya tadi yang dari awal-awal gue udah bilang Vibesnya ketemu gak Gitu dulu kan Terus kalau pinter tuh Ya kalau pinter tuh Sebenernya bukan Nyari pinter yang Wow Yang segala tau Tapi at least Diajak ngomong nyambung lah Gitu loh Itu udah Itu minimal banget kan Diajak ngomong nyambung Kayak gitu loh Hmm Gak ada kriteria tertentu Gitu loh Makanya kadang Kadang sama Kalau bisa aja sama orang Tanyain Kok bisa sih Amat itu Amat itu Gitu Ya gak tau Pokoknya gitu aja Tiba-tiba Klak gitu aja Gitu loh Jadi kayak gak ada kriteria tertentu sih Tapi kayak ada kriteria general Yang kayak Turn on lo gitu gak sih Yang kayak bener-bener Buat lo kayak tertarik Sama ini cewek Itu kira-kira Berdasarkan Selama hidup lo nih Lo tertariknya Ke cewek-cewek Yang kira-kira tuh Gimana Perlakunya Habis itu Pembawaan dia sehari-hari Itu gimana Kayak gitu Ada gak Yang pertama tuh Gue suka yang Orangnya Approachable Dalam arti Bukan orang yang Apa ya Yang sengit gitu loh Yang sengit Bukan orang yang Gampang Apa sih Kayak bukan orang yang dingin banget Gitu loh Kenyataannya gimana Kenapa? Kenyataannya? Wah Kalau kenyataannya sih Approachable sih Kayak gitu Terus kayak Apa ya Tadi sebenernya yang sempet disinggung Mbak Absa Bener sih Yang unyu-unyu Gitu tau gak? Iya bener Kayak gitu Kayak gitu Kucing gak? Com Kucing Kucing Eh gue gak tau Apa-apa disini ya Kucing kan comel gak ya Iya Oke oke Nah sekarang Lebih dalam nih Pembahasannya Kayak Kalau misalkan Lu berdua Itu Nyari hubungan di Di Apa Masa kuliah ini Tujuan kalian tuh Apa sih? Untuk hubungannya tersebut Oke Jujur Gue tuh Belum Ada pikiran Buat serius ya Di kuliah ini Padahal Banyak tuh Orang Banyak tuh Orang-orang yang bilang Bukannya kuliah tuh Masa-masa lu Cari pasangan yang emang Udah serius Ya maksudnya Bukan yang main-main lagi gitu loh Bukan anak kecil juga Cuman karena Ya satu dan dua Alesan Gue belum Belum bisa gitu Kayak Kalau ada orang yang ngajak serius Katanglah pacaran gitu ya Gue kayak Belum mau Kayak masih pengen Masih pengen Nikmatin waktu sama temen-temen Masih Kalau bisa Ya bener Ya bener Bukan bisa Bukan bisa Bukan bisa Spending time with your friend Kenapa sih Emang Bapak Bisa gak bisa manage Waktu ya Antara pasangan sama temen Enggak Kalau Ini sih Vibesnya tuh Kalau siang tuh Males gitu loh Balesin chat Dari siapapun Gak cuma dari pacar Tapi kalau malem tuh Kayak pengen pacaran Kayak pengen ngobrol Sama orang yang Oh ini nih Ada terus Buat lo 24 per 7 Ada terus Cuman Ya gitu Dalam sehari tuh Kalau siang tuh Gamut aja gitu Buat pacaran Jadi Mungkin karena Gitu Enggak Bener Maaf nih Interupsi Interupsi Pak Hakim Gitu nih Gimana ceritanya Ya gak Gak dapet Vibesnya Gitu kayak Gak dapet Oh berarti Berarti ini Mas Vidi Berarti besok-besok Mungkin kalau ada yang dengerin podcast ini Yang mau ngedeketin Pak Hafsa Iya kan Berarti chatnya tuh Jum 2-1 2-1 Mala ke atas Jum 9 malem Biar habisnya Excited ya Kalau siang Iya Tapi ini kayaknya Juga Lo pada rasain deh Sebagai temen deket gue Kayaknya kalau siang tuh Gue balesin Saya tuh kayak sekenanya aja gitu loh Yaudah Lo bales Lo chat apa Lo butuh apa Gue kayak Yaudah Bales sekenanya Yang penting aja gitu Tapi kalau malem Mau lo Bahas yang gak penting Mau lo curhat Mau lo ngomongin Yang gak penting-gak penting gitu Kayaknya gue lebih responsif Di malem hari Coba deh Kalau yang curhatnya Ini ditunda sebulan Ini ada cerita lucu guys Gue gak ngerti ini Ini ada cerita lucu Jadi tuh ada tuh Temen gue namanya Arya Pernah cerita gue Yang masalah Percintaannya Percintaannya tuh Yang agak Agak-agak serius gitu Cuman Gue tuh pas lagi sibuk-sibuknya Ada proker gede gitu lah Dan gue tuh bilang Oh iya nanti maleman ya ya Gue dengerin Itu sampai sebulan kemudian Baru gue dengerin Jadi dia fan Banyak Berpuluh-puluh Itu baru gue dengerin Sebulan kemudian Malah Gue Gue nyicil Satu-satu Dengerin ya Sampai Sampai cerita itu Udah ketemu solusinya Baru didengerin Gue baru Emang gue ngejar Sama pernah Kita lagi call gak sih ya Kita lagi call Jadi kan Gue kan kerja ya guys Gue tuh kerja Nah kerjanya di depan laptop Jadi Gue tuh dengerin curhatnya Arya Sambil call Gue sambil klik-klik mouse Digirain Arya Oh ini hapsal lagi kerja Ternyata gue lagi ngapain Gue lagi main Sally Spa Bagi nge-game Emang susah hidup Ya terus Gimana lagi Apa nih Tujuan Udah ada lagi gak Jadi berarti tujuan lo tuh Yang deskripsiin Gak mau serius tuh gimana Ya kayak yaudah Ngalir aja gitu Lo punya Lo punya Lo punya Lo punya gue Gue punya lo Jadi bukan punya Atas Dasar kepemilikan Itu bukan Tapi kalo lo ada apa-apa Mau curhat Mau Mau keluar Makan Atau segala macam jalan Kayak gitu-gitu Gue mau Cuman Kita gak pacaran aja gitu Dan lo gak masalah Lo juga kayak gitu Ke cewek lain juga gak masalah Dan gue juga Gue kayak gitu Saat Ya itu Itu gak saat Mungkin Mungkin gue masih ada di fase itu gitu Mungkin gue masih ada di fase itu Nanti kalo gue udah mau Oh ini Gue mau serius nih Gue udah nemu orangnya Mungkin itu bakalan stop Karena Emang Gue belum tertarik Buat pacaran Buat ada kata Oh iya lu pacar gue Gitu belum tertarik Meskipun di kuliah ini Gue udah sempet Ya udah Sekarang ke Arya Gimana ya Tujuan lu Untuk Nyari hubungan Di kuliah tuh Kira-kira apa Kalau gue sih Sebenernya dari awal Gak harus di kuliah sih Maksudnya Mau di umur berapapun ya Di tahap hidup berapapun Kalau gue tuh Ya kan gak apa-apa Kan dia gak tau Jodoh kapan kan Nah Kalo buat gue tuh Kalo sampai gue udah ngajak Orang buat Ada di relationship Dan Kita mau nih Setuju gitu kan Oh iya Lu sama gue Gue sama lu gitu Berarti yaudah Gue maunya Kita sampe Ya bener-bener sampe Apapun itu yang kita ketahui Relationship ya Orang mau itu nikah Segala macem itu Yaudah Gue berarti maunya sampe Ke tahap sana Gue bukannya yang Tipe yang Maksudnya Misalkan gue udah ada sama orang nih Terus kayak Oh yaudah deh Coba aja dulu Coba-coba dulu gitu kan Ntar liat deh Kedepannya gimana Gue gak Bukan Itu bukan Tipe gue gitu loh Kalo ada orang Di luar sana yang Seperti itu Ya silahkan Mungkin Kan Prinsip orang beda-beda Cuman kalo gue gak bisa Jadi Kalo buat gue ya Mau Meskipun sekarang Masih di tahap kuliah ya Tapi kalo emang Mau Ada di relationship Terus kita mau struggle Bareng-bareng Yaudah yuk Gitu loh Saling support Dan segala macemnya Sampai ya Seserius-seriusnya gitu loh Jadi bukannya gue Kalo misalkan Misalkan ya Gue sekarang ini Ada relationship gitu Terus gue matok kayak Ah entah kalo misalkan Skripsian Daripada ribet Gak usah Gue putusin deh gitu Gak kayak-ngak yang kayak gitu Atau misalkan Ah entah kalo Misalkan udah dunia kerja gitu kan Mungkin gue Ketemu temen kantor yang lebih cakep Itu gue putusin deh gitu Enggak Tapi kalo Kalo lu udah mau sama gue Yaudah ayo sampai kapanpun gitu loh Kayak kalo gue Bikir atas itu Tapi setuju gak Sama Perkataan kalo misalkan Kuliah itu ya Emang lagi masa-masanya Nyari Untuk Masa depan gitu loh Kayak untuk Lama Untuk sampai lu Tua gitu Nyari pasangan maksudnya Hmm Eh siapa dulu nih Lu Oh gue ya Oh gue ya Maksudnya tuh Siapapun yang kita dapet di kuliah Itu buat Seterusnya gitu Iya Hmm Antara ya dan tidak Gimana tuh Ianya karena Kalo menurut gue Karena fase kuliah tuh Sepanjang manusia hidup Kalo lu masuk kuliah Mau Enggak Enggak orang kuliah sih Tapi di umur-umur segitu Itu kan Umur-umur Apa ya Cintanya Pembentukan dari Dari lu Dari lu Apa Masih remaja Masih bocah gitu kan Ke orang yang Agak dewasa kan Nah Menurut gue Kalo lu ketemu orang Di umur segitu Dan cocok Itu bisa Membentuk mindset Bareng-bareng Yang Bisa Apa ya Ngebentuk Fondasi lah Citanya Buat lu ke depannya Bareng-bareng Jadinya enak gitu loh Karena dari umur segitu Pas lu masih Bentuk mindset Bareng-bareng Bentuk gaya hidup Bareng-bareng Lu udah ketemu orang itu Jadinya cocok gitu loh Itu ianya Kalo enggaknya Itu karena Kembali lagi Tadi sempet disinggung juga Jodoh orang kan Gak tau kapan Nah jadinya Takutnya kalo Misalkan kita ngomong Oh Kuliah nih Fase yang paling cocok Terus Orang-orang yang Masih ketemunya Umur 30 Umur 40 Gimana Kan banyak juga kan Yang lebih langgang-langgang Di umur segitu Bener Sebenernya Kalo kata orang yang Udah kerja nih ya Katanya tuh Maksimalin aja Pas kuliah tuh cari Karena nanti Pas kerja tuh Ternyata Kenalan-kenalan kalian Yang beda jenis kelami tuh Udah punya pasangan Udah punya istri Udah punya suami Jadi Kalo emang bisa dimaksimalin Dan udah ketemu Orang yang klik pas kuliah Mah yaudah Gas aja Cuman Gak tau ya Waktu itu Bakalan datang ke gue Kapan Ya Gak tau ya Coba aja Kita kan masih Screening nih Iya betul Ini bisa juga nih Fit Pertanyaan yang tadi Kita digempur Sama orang-orang Yang malah bilang Loh Gak bisa Kalo kuliah itu Masa-masa kita Membentuk diri Jangan malah ada pasangan Bisa juga Ada orang yang Merepon tempatan kayak gitu kan Karena menurut mereka Oh malah nanti ngeribetin Malah mengganggu Ini segala macem Gitu kan juga bisa Iya banyak juga yang Apa ya temen-temen gue Yang gue Apa Interaksi gitu Kalo gue tanyain kayak gitu Kayak Ah nanti aja lah Nanti pas udah kerja Udah punya duit Habis itu Baru bisa Baru bisa pacaran Sukses dulu Intinya gitu kan Kayak Sukses dulu Punya duit Tapi gue Apa ya Gue gak setuju sama Sama penyataan kayak gitu Soalnya kayak Apa ya Kenapa mesti nunggu sukses gitu loh Soalnya kan Hubungan itu kan Dibangun ya Dan dibangunin itu gak gampang Kayak Apa Pasti penuh Penuh likaliku lah Iya Gak mungkin kayak Lu ketemu orang Yang bener-bener berbeda sama lu Yang bener-bener Apa Stranger Habis itu Tiba-tiba Gara-gara lu sukses Semuanya bisa belajar Dengan lancar gitu kan Nah menurut gue kayak Kenapa Apa Masa-masa Masa-masa di kuliah itu Apa Masa yang tepat Untuk nyari Untuk nyari pasangan itu Gara-gara Ya Apa ya Ada pasangan bangunnya ya Ya kuliah itu Kita gak punya tanggungan banyak Kita gak punya Gak punya responsable apa-apa Untuk Misalkan Ada yang bergantung sama kita Atau apa Mencari uang Dan segala macem Dan kita bisa fokusin Untuk Belajar Pertama Kedua Untuk Apa Ngebangun relationship Dan menurut gue Kalau Misalkan udah kerja Kayak apa ya Waktu lu tuh Jadi Makin sempit Untuk Lu ngebangun relationship itu Jadi Bukan Bukan gue bilang Kalau misalkan gak mungkin ya Kayak Bangun relationship pas kerja Cuman kayak Lebih sulit Lebih sulit Pertama Kedua Apa ya Banyak aja waktu kita Waktu kita untuk ngebangun relationship Waktu kita untuk ngenalin cewek Cowok atau cowok Untuk bisa mikir Oh kira-kira nih Cewek atau cowok Cocok gak Untuk Untuk sama gue Kedepan-kedepannya Kayak gitu Nah Soalnya kalau Apa ya Kalau di lingkungan kerja kan Apa Involve duit juga kan Dan Kayak duit itu kan Kadang Kadang apa ya Kadang ada orang yang Pengen deket sama lu Gara-gara duitnya Jadi Jadiin patokan Iya Soalnya kayak Apa ya Banyak orang-orang dewasa Yang Yang pernah gue temuin Yang pernah gue Gue Lihat Itu kayak Ya pasangannya ya Nempel sama dia Gara-gara Gara-gara Uangnya banyak Gitu kan Habis itu Apa Jelas banget Kayak Dia tuh gak Putting effort Into The relationship Habis itu Jadinya Masa Masa mereka menikah Habis itu Masa mereka punya anak Itu jadinya gak stabil Habis itu jadinya Ya jadinya Kayak acak-kadul Gitu lah Apa Apa Rumah tangganya Gara-gara itu kayak Menurut gue Mempunyai pasangan tepat Itu Bener-bener Bener-bener Esensial banget Untuk Kayak Hidup lu ke depannya Bener-bener Jadinya Menurut gue Ya temen-temen ya Apa Carilah Mulai dari sekarang Sebelum terlambat Iya Sebelum terlambat Ya gak apa-apa sih Kalau Kalian punya mindset Apa ya Nanti punya duit Baru cari Cuman Kalau berdasarkan Yang gue alamin tuh Kayak Itu tuh udah 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 susah lah Karena Ini Fit Ada beberapa orang tuh Yang bilang Kalau pacaran Pas kita masih Sekolah Kuliah Itu tuh kita Masih minta duit Dari orang tua gitu Jadi kayak mereka pantang Buat gandeng Cewek Atau cowok Ketika mereka masih bergantung Nih sama orang tua Kayak ngajak makan Segala macem Padahal Menurut gue Kita tuh udah bisa Cari duit Pas kita kuliah Itu sebenernya udah bisa Dan Ya kenapa Lu Kelatir sama Masalah Kalau Kemarin kan Abis ada viral ini loh Split bill Split bill Split bill Antara relationship Antara cewek cowok Maksudnya Lu bisa terapin itu juga Nggak harus Kayak cowok yang bayarin Itu enggak Karena si cowok ini Nggak punya tanggung jawab Apa-apa gitu Atas ceweknya Meskipun Katakanlah si ceweknya ini Pacar Mungkin Kalau emang si cowoknya ini Berkemauan Silahkan Tanpa ada paksaan Itu kan juga Nggak apa-apa lah ya Maksudnya Kalau sampai Sampai memberatkan Sampai bikin pikiran Ah gue ngomong Ah punya cewek Nanti Kalau kencan Kalau makan Nonton Kayak gitu Itu gue yang bayarin Kan sebenarnya Nggak gitu Kita tuh Kalau emang takutnya Kita masih Bergantungan Sama Ekonomi dari orang tua Pertama kita udah bisa Cari duit Pas kita kuliah Terus yang kedua Nggak ada Kewajiban buat kita Saling bayarin Pasangan kita Nggak ada Nggak ada kewajiban Karena emang Ya lu belum punya tanggung jawab Lu belum nikah juga Jadi Yaudah lu makan Bayar sendiri-sendiri Kecuali kalau emang Nggak cuma cowok sih Ceweknya kalau emang Punya duit lebih Dan mau bayarin Kan nggak masalah Kayak gitu Gue bingung tuh Apa Perkataan dari mana Kayak cowok tuh Mesti bayarin ceweknya Itu Dari mana sih Kenapa Ada pemikiran yang Kayak gitu Kalau misalkan Ngedate Ya cowoknya harus Bayarin semuanya Kalau nggak ya Nggak usah Nggak usah dipacarin Mungkin Mungkin produk Patriarki sekali ya Maybe Kita kan nggak tahu Mungkin aja Yang emang Antara cowoknya Mungkin dari zaman dulu ya Ada cowok-cowok yang Akhirnya Segolongan cowok ini Yang akhirnya Melahirkan pemikiran Kalau Oh ini gue nih Gitu loh Mungkin bisa aja Kayak gitu kan Dan akhirnya Mungkin nggak cuma salah Di cowok doang Tapi mungkin Ada sebagian Sebagian oknum perempuan Juga yang mungkin Merasa Oh ini karena cowoknya gini Di Di jadinya Yaudah gue ngikut aja nih Gitu kan Ya kita kan nggak tahu Cuman emang Setuju sih Lebih ke arah Maksudnya Berakan pengalaman pribadi nih Alangkah baiknya Bukan alangkah baiknya Tapi gue Gue tuh ngerasa Seneng-seneng Seneng-seneng banget Kalau Jalan Nih Terus emang gue tuh Udah niat gitu loh Dari awal Gue mau terakhir dia gitu loh Nah Pas udah di tempat Udah Udah bubaran nih Terus Gue udah Udah jelas nih Gue yang bayarin dia kan Tapi Si Orang yang kita ajak Jalan ini tuh Dia kayak Dengan inisiatif sendiri gitu loh Nanya Eh tadi habis berapa Yang punya aku Aku bayar sendiri dong Terus kita bilang sendiri Nggak usah Nggak apa-apa Terus aja lain kali gitu loh Kayak Kalau masing-masing punya pengertian Iya kan Kayak alangkah baiknya gitu loh Kan kalau misalkan Kayak gitu juga Misalkan lanjut nih Misalkan Anggap aja di pertemuan pertama Itu si cowoknya Kayak gitu Terus Pertemuan kedua Anggap aja mereka jalan Terus Ceweknya punya inisiatif Nah iya Si ceweknya misalkan punya inisiatif Dia kayak Oh yaudah deh Nggak apa-apa gitu loh Kayak Yaudah Saling pengertian aja Kayak gitu Oke oke Iya juga sih Gue juga setuju Ya Ya gitu ya Cowok-cowok ya Lo nggak mesti bayarin Overload duit sensi Gak mesti bayarin Makanya lu cari cewek Yang punya inisiatif ya Bener Nah Habis itu ini gue pengen tanya Kira-kira kayak Kategori cewek atau cowok Yang mesti dihindarin Untuk Apa menjalani Sebuah hubungan Aduh Oh ini sih Gue tuh tipe orang Yang kalau lagi deket Sama cowok Gue tuh cerita Kemah gue Jadi kayak Gue cerita Orangnya kayak gini-gini Kalau emak gue kayak Oh oke Kayaknya orangnya baik Nggak ada Nggak ada red sign sama sekali gitu loh Berarti Oh Oke berarti Gue nggak apa-apa nih Buat lanjut Buat Apa ya istilahnya Buat lanjut cecetan mungkin Atau Kalau Tadi Solo ketemuan Atau gimana-gimana Nah Tapi kalau emak gue kayak Udah ngerasa Tapi kok kayaknya gini ya Kalau dari cita kamu Kayaknya gini-gini ya Nah Itu kayak Red flag pertama gitu loh Kalau menurut gue ya Kalau apa Pengalaman gue Jadi Karena gue tipe orang Yang terbuka gitu Dan Apa-apa emak gue harus tau Jadi Itu sih yang pertama Terus yang kedua Si cowok ini Bukan tipe orang yang Apa ya bilangnya Nyinyir Atau Suka nggosip Atau gimana-gimana gitu Soalnya Ya nggak tau Gue nggak suka aja Gitu Kalau orangnya tuh Kayak cewek banget Sebenernya Gue tuh juga tukang gosip ya Cuman gue nggak suka aja Kalau si cowok ini Juga tukang gosip gitu Sama temennya Eh Gue tau nggak sih Kemarin ada gini-gini Kayak Hah Gue ngapain ngomongin orang lain Gitu Gitu loh Gitu loh Kayak itu Menurut gue Ratisan yang kedua tuh Kalau si cowoknya ini Nyi-nyir dan tukang gosip Udah itu aja Apalagi ya Mungkin Arya dulu bisa jawab Iya Arya Cewek yang Enggak banget Yang enggak banget Yang enggak banget Agak ribet ya Pertanyaannya ya Karena Apa ya Kayak ini buat Buat apa Buat penonton juga Kayak kira-kira Apa tuh yang perlu dihindarin Kayak sifat apa Yang perlu dihindarin Dari Dari cewek Atau dari cowok gitu Biar mereka nggak Jatuh di lubang yang sama Kayak kita Lubang apa nih Saya-saya nggak bilang Lalu jatuh ke lubang Apa ya Kalau Kalau gue sih Yang paling pertama Mungkin yang 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 nggak mau Komunikasi sih Itu yang paling pertama Dalam arti Kalau misalkan Udah ketahuan pertama Udah komunikasi itu kan banyak Tadi kan sempat Gue kan bilang kan Di awal Sama Terus PD juga sempat bilang Kayak jujur Terus Apalagi tadi Trustworthy Iya kayak gitu-gitu Trustworthy Jujur itu segala macam Itu menurut gue Udah input dalam komunikasi kan Nah menurut gue tuh juga Kalau misalkan Pas Baru ngedeketin Kayak gitu tuh Udah Banyak bohongnya nih Itu udah Itu udah paling ini sih Bohong tuh Udah yang paling bau Ceritanya Udah red flag Yang paling parah Boong tuh Terus juga Apa ya Orang yang Yang kalau menurut gue Derajak ngomong Nggak nyantau Lo sih Kayak Kebanyakan Hah Apa sih maksudnya gitu Kayak Terus dia Eh Ini nggak Mau ngelakuin Ah nggak Ngapain tuh Kayak Maksudnya Kita kan udah umur segini nih Kayak At least Lo tau lah Di dunia ini Ada beberapa hal Maksudnya Pengetahuan lah Pengetahuan Wawasan itu Maksudnya Harusnya udah ada gitu Di umur segini Jadinya Nggak banyak nanya Gitu loh Kalau lo Maksudnya Kecuali lo tahan ya Sama orang yang Maksudnya Lo emang harus bimbing Pelan-pelan Harus jelasin Yang harus bimbing Pelan-pelan gitu sih Ya nggak apa-apa Maksudnya Kalau kayak hal-hal yang Terlalu basic lah Gitu loh Misalkan Kayak Apa ya Ya gitu sih Kalau mood gue sih kayak gitu Red flag gue juga sama Pokoknya kalau udah nggak Jujur Itu Hindarin aja Hindarin Bener-bener Kalau misalkan Sama sih Kalau nyinyir-nyinyir Juga Hindarin saja guys Karena nanti kita nggak tau gitu Kelar putus Apa-apa yang ada Udah kita ceritain Apa-apa kekurangan kita Yang udah ceritain Dinyinyirin lagi Sama temen-temen Yang kita nggak tau Nah itu Itu yang gue hindarin Jadi kalau emang bisa dicegah Dari awal Oh iya kita udah tau nih Orangnya nyinyir Kayak gitu Yaudah Nggak usah Karena kita nggak bisa jamin Nanti kalau kita udah putus Apa-apa semuanya Udah kita ceritain Itu nggak dinyirin Ke orang lain Berarti itu Intinya ini ya Integritas ya Integritas itu kan Kalau kita bisa Menjagakan Apa yang diomongin Orang lain ke kita Dan kita nggak Lempar ke orang lain Itu lebih ke Integrity lah Oh sama ini Fit Ada satu lagi Orang yang Kalau kita ada masalah Ada mungkin Salah paham Seorangnya tuh Victim Blaming 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 Victim Apa sih Itulah pokoknya Blaming Victim Jadi ketika Gue tuh Kalau ada masalah Lebih suka Diomongin dulu Jangan ada Silent treatment Jangan ada Kalau emang Orangnya bilang Mungkin aku butuh waktu Itu masih Masih bisa ya Maksudnya ada komunikasi Tapi kayak ketika ada masalah Lu langsung off Langsung nggak bisa dicariin Itu turn off banget Itu kayak Masih kayak anak kecil At least kalau emang Lu butuh waktu sendiri dulu Bilang Bilang dulu Gue butuh waktu Jadi nggak Ngegantungin Pasangan lu Dengan pertanyaan-pertanyaan Yang pada akhirnya itu Si dianya ini Malah nyalahin dirinya sendiri Kayak gitu Gue salah apa ya Dan kita nggak bisa Ngomongin itu langsung Ke pasangan kita Kecuali kalau emang udah disclaimer Dia butuh waktu Dan Ketika nantinya pun Ketika dia omongin Itu kayak Si pasangan kita Langsung jawab Ya deh aku yang salah Itu bukan penyelesaian Itu bukan penyelesaian Kayak banyak banget kan Emang cowok selalu salah Gini Itu udah Aku nggak bisa Nggak bisa Apa ya Tahan banget Maksudnya kalau emang Itu hubungan kita yang jalanin Berdua Harusnya jawabannya Nggak kayak gitu Kita cari solusinya yang win-win Nggak boleh kayak gitu Kayak langsung Ya deh emang cowok yang selalu salah Kayak apa banget Nggak gitu Kita harus Omongin bareng-bareng Cari solusinya Bareng-bareng juga Iya Sama ini sih Gue paling suka juga Sama cewek yang Punya private life Maksudnya Dia punya Privasinya sendiri Kayak Nggak apa-apa Di seber keluar Nggak apa-apa Betul Dibilang ke orang Kayak gitu Jadi Pertama Jadi Uninteresting aja Gue kayak Gue udah tau semua tentang dia Bahkan belum ngomong ke dia Gitu Kayak dari orang-orang Dari orang sekitar gue Gue udah tau tentang dia Habis itu Terus mau deketin Mau deketin Mau nanya apa Gitu kan Habis itu nanti Juga nggak ada jaminan Kalau misalkan gue ada masalah Habis itu Ada cekcok Itu tuh nggak disebar ke orang Padahal Padahal itu kan masalah pribadi Masalah Masalah Apa Masalah kita doang Gitu kan ya Soalnya kayak Gue liat kebanyakan Nggak Cewek doang sih Kayak kebanyakan orang Gara-gara banyak social media Kayak gitu Kayak gitu Kayak Dia nggak tau batasan Mana yang mesti di-share Mana yang nggak Nah jadi Nah jadinya kayak Kok Kadang-kadang gue ngeliat Story Story temen gue Kayak Kok kayak gini Gue nih Gue di second account Anj** Nah kalau second account sih Nggak masalah ya Kalau misalkan emang Itu Full sama temen-temen lu Dan emang Lu pengen cerita ke temen-temen lu Melalui Second account tuh Nggak apa-apa Cuman kalau misalkan Sampai Sampai Di ruang publik Yang bener-bener ruang publik Gitu kan Maksudnya Nggak di private Nggak turn off gue tuh Kalau misalkan Chat Literally chat pribadi Di screenshot Dia bikin story Hancur, hancur, hancur Kayak, itu chat pribadi loh Kayak, ngapain lu jadiin story Itu sih paling turn off Kayak, ini orang ngapain Itu kayak, keriupan pribadi dia Habis itu, ngapain over sharing Kayak gitu, dan Itu turn off banget menurut gue, soalnya kayak Kadang, gue tuh banyak privasi orangnya kan Gue kayak, curhat aja jarang Sama lu pada gitu kan, gak pernah gue curhat Habis itu, gara-gara itu ya gue Cenderung nyari cewek yang Privasinya tuh banyak, yang bisa jaga privasi gue At least gitu kan ya, yang gue bisa kalo ngomong Itu dia dengerin Habis itu dia nge-share ke siapa-siapa Kayak gitu, paling Preferensi gue sih paling itu Kayak, privasi, privasi itu penting guys Jangan apa-apa di-share Gitu loh Mungkin sebelum mindah pertanyaan ya Mungkin sebelum mindah pertanyaan Ini aja sih Disclaimer aja, sebenernya tuh Dari pertanyaan yang tadi Yang Hal-hal apa yang dihindarin gitu kan Dari orang Kadang itu kita gak bisa Menggeneralisir juga Dalam arti gini Misalkan ada si A sama si B gitu Terus Selama Biasanya nih Ini normal aja manusiawi Kalau orang PDKT Yang kita tunjukin yang baik-baik kan Normal aja Gak usah pada bohong gitu deh Jangan ngomong Enggak dong Kita harus jujur segala macem Pret Pantas Pantas kalo cerita Gitu kan Terus habis itu Nah Makanya kadang Kalo pas misalkan ya Kalian udah Terus jadi nih Jebret gitu Terus Kalian ada di relationship Terus habis itu Misalkan nih Kalian menganggap serius Isi podcast ini Dan tadi Hal-hal yang Kita omongin tuh Yang harus dihindari-hindari pasangan itu Misalkan ada di pasangan kalian Gitu loh Jangan langsung terus Waduh ini red flag Besok putus gitu Enggak gitu Maksudnya gini loh Kadang tuh emang Pas kita baru Awal-awal banget Hubungan tuh Pasti banyak banget Yang kita gak cocok gitu Perbedaan tuh Perbedaan tuh banyak banget Nah Tapi kalo abis itu diomongin Terus abis itu ada perubahan Yaudah lanjut Ada effort Buat pemberaiki ya Nah Kecuali abis diomongin Terus Dia keras kepala nih Tetep Terus abis itu diomongin lagi Terus masih tetep lagi Nah itu baru mulai di ini Tapi kalo misalkan Ada effort Gitu loh Maksudnya Ada perubahan Ya Yaudah Gitu loh Jadi jangan Namanya juga manusia ya Jadi jangan Apa ya Jangan buru-buru lah Gitu loh Misalkan di awal tuh Udah ada yang Negatif gitu loh Jadi Penonton gitu ya Kalian sendiri juga Mesti gitu Gitu loh Kayak membangun hubungan Tidak gampang Kayak kadang Lu mesti ngalah Kadang Lu mesti demand sesuatu Sama Sama Apa Pasangan lu Jangan kayak Pertama jangan Nurut-nurut aja Kayak Apapun yang pasangan Lu lakuin Itu kayak Ah yaudahlah Emang dia begitu Atau gimana Soalnya nanti Kedepan-kedepannya Lu yang rugi sendiri Gitu kan ya Jadi kayak Hubungan lu ya Jadi Lu yang gak enak Jalanin ya Habis itu Lu gak tau bilangnya gimana Habis itu kalo misalkan Pasangan Pasangan lu juga Apa Ngemukakan sesuatu Kayak Ini jangan gini dong Atau gimana Itu didengerin Dan Apa Diubah dirinya Gitu loh Untuk Nyesuaiin pasangan lu Ya kalo misalkan Emang dia yang minta Tengah lu ekstrim Habis itu Gak baik gitu kan Jatuh yang gak baik Itu ya bisa Bisa lu tolak juga Bisa lu omongin Bisa lu tolak Tapi Ya gitu Bangun hubungan tuh Kadang lu mesti Ngubah diri juga Dan lu bisa Lu harus bersedia Untuk kayak apa ya Konflik Untuk ngubah Pasangan lu juga gitu Jangan diem-diem aja Jangan Jangan iya-iya aja Waduh Mas Fidi nih Menerapkan realisme banget ya Betul guys Yara Ke pertanyaan selanjutnya Pernikahan Waduh Wah 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 Bercanda nih Osnian Gak serius Serius Menurut kalian gimana Soalnya kayak Kadang kan Gue punya Apa Gue punya temen juga Yang Yang kadang Dia kepengenan Gak pengen nikah Kayak Ngapain sih nikah Kayak Apa Cuman Cuman Ya Kan kayak Kalian tau sendirikan Kayak Kadang pernikahan tuh Kayak Mungkin sebagian besar pernikahan Itu Banyak yang gak berjalan Dengan lancar Habis itu kayak Mereka ngapain-ngapain gitu Kayak Ngapain sih nikah Yaudah hubungan aja Gak usah nikah Sampai tua Itu menurut kalian gimana Apakah nikah itu perlu Aduh Kok tanya kayak gini ke gue Lagi Ini beneran guys Ngaco nih Parah Parah Oke Kalau temen-temen Ya Allah Semoga Mak bapak gue Gak dengerin ini Karena Mereka berdua adalah Seorang muslim yang taat Semoga gak dengerin Jadi Kalau temen-temen tau tuh Di luar Di barat ya Itu tuh kayak Udah nerapin Mereka baru pacaran Tapi udah serumah Gitu Itu tuh menurut gue juga perlu Terlepas dari Pandangan agama Atau apa yang kita anut sekarang Kita yakini sekarang Kayaknya itu juga Udah perlu kita terapin juga Gak sih Setuju Karena Orang yang bakalan Kalian nikahin ini Bakalan nemenin kalian Sampai Nanti Maut memisahkan Gitu loh Kalian gak tau Kalau pas pacaran kan Kita cuma tau Tau pasangan kita Pas Yang gak 24 Pertujuh Gitu Kita gak tau mereka di rumah Kayak gimana Makan mereka kayak gimana Mungkin Emosi mereka kalau di rumah Kayak gimana Gitu kan Kita gak tau ya Kalau kita serumah Nyoba Itu pasti keliatan Kelihatan sifatnya Dan Menurut gue Yang Ya itu Yang kita gak dapetin Di masa-masa pacaran Ketika kita gak nyoba Buat tinggal Serumah Itu kayaknya udah perlu sih Jadi Kayak ada Fondasinya gitu loh Oh ternyata Ketika nanti nih Kita tinggal serumah Nyoba gitu kan Sebelum kita nikah Oh ternyata Dia kalau pagi-pagi Itu sukanya marah-marah Karena belum mood Gitu Jadi Gue harus gimana nih Kayak gitu Dan Kalau Lo udah nikah Lo udah gak bisa protes Kalau Kebiasaan itu Gak bisa diubah Lo udah gak bisa protes Lo mau langsung cerai Kan juga Enggak kan Jadi Ya itu sih Mungkin Ada yang kontra Tapi berarti lo setuju Sama hubungan badan Di luar nikah Gak apa-apa Konsensi Kalau emang gak ada paksaan Dan dua-duanya mau Gak apa-apa Gak apa-apa Karena gak ada yang dirugiin gitu loh Dan jangan lupa Ini yang paling penting ya guys Jangan lupa pakai pengaman Karena Apa ya Kalau Jadi itu Sebelan bulan Tedung Terus Kalian ngerasa Aduh aku gak siap Padahal Kalian tuh udah berhubungan gitu Emang apa yang kalian harapin dari hubungan Martabak telur Kan enggak Bayi Bos Bayi Jadi Jangan sampai ketika kalian berhubungan Dan gak siap Atas Apa ya Output dari hubungan yang kalian lakukan itu Yaudah Gak usah ngelakuin Tapi kalau emang udah ada sama-sama Konsensi Dan kita kan juga gak tau ya Pengaman itu 100% aman atau enggak Nah itu terima Karena jujur Gue sangat-sangat kontra dengan Aborsi gitu Yeay Gitu Oke Kalau Arya gimana ya Pertanyaannya soal Nikah kan Kenapa Iya maksudnya Pernikahannya Mereka itu diperlukan atau tidak Perlu Kenapa Kenapa Karena gue Tipe orang yang Kalau udah sama orang Gue harus Punya Sesuatu yang resmi Dengan dia gitu Baik itu mau pacaran Atau itu nikah Gue bukan tipe orang yang Yaudah kita pokoknya Saling punya aja ya Kalau gue butuh Lo ada Kalau lo butuh Gue ada Tapi kita gak di bawah Apa-apa yang resmi Gue gak bisa Gue sangat Gak bisa kayak gitu Karena menurut gue Karena gue tipenya yang Kalau udah Sama ini Biasanya gue All in gitu loh Yaudah Apa-apa buat dia gitu loh Maksudnya Ya gak apa Maksudnya Ngerti kan Maksudnya Gimana ngerti kan Maksudnya Kayak gitu loh Makanya Kalau menurut gue Butuh Kalau menurut gue Pernikahan tuh Sangat-sangat dibutuhkan Tapi gue Sebenernya bisa-bisa aja sih ya Kayak Jalanin hubungan Sama orang tuh Tanpa Status Tanpa kayak Ada official Tice gitu Kayak Pacaran atau pernikahan Gue sebenernya ada Kayak Dan Gak pernah masalah Sama itu Cuman kayak Kalau Gue pikir-pikir lagi Kayak Kalau misalkan Gak pake Gak pake Apa Gak pake Status Itu jatuhnya Apa ya Toxic gitu loh Hubungannya kayak Kalau misalkan Kan bantahnya gampang Kalau misalkan Lu samping Kalau misalkan Gue Sama Ini cewek Hubungan Tanpa status Gitu kan Habis itu Gue Jalan sama cewek lain Misalkan Habis itu Cewek itu Marah Minta Minta itu Minta pertanyaan jawaban Kayak Kok kamu kayak gini Lah terus Kan gue bisa jawab Kayak Lah lu siapa Kayak Lu Apa pacar aja bukan Kita kan gak pacaran Setuju Mungkin itu juga Salah satu pertimbangan gue Karena Jadinya kayak Ya gak Jadinya gak jelas Gitu loh Gue juga gak tau Kayak gitu tuh Apakah itu tuh Sudah ada sejak Zaman dahulu Atau baru-baru aja Ada di zaman sekarang Di zaman modern Tapi menurut gue Kayak Ya konyol aja Gitu loh Kalau lu Ada sama satu orang Gitu loh Tapi lu cuma kayak Ya udah deh Gini ya gini Terus kayak Terus kalau ntar Ya itu tadi Kalau dia ngapa-ngapain Atau kalau lu ngapa-ngapain Yang di luar Keinginan masing-masing Nanti terus Mau debatnya apa Tinggalkan Bener kan Tinggal ngomong Ya emang lu siapa Gitu kan Emang lu siapa Gitu Makanya itu gue juga Kalau buat gue tuh Konyol Kalau buat gue Kalau gak ada Apa ya Ini resminya lah Kayak Apalah itulah Ya menurut gue Orang yang kayak gitu tuh Cuman ngejar itunya doang sih Pleasure-nya doang Kayak Pleasure Worldly pleasure-nya aja Kayak lu bisa Bisa sama nih cewek Cuman lu bisa sama Cewek-cewek lain Lu bisa sama nih cowok Cuman lu bisa sama Bisa sama cowok-cowok lain Cuman Aduh Ya cuman kan Agak Agak mendesak ya Cuman kayak hubungan tuh kan Perlu pengorbanan gitu kan Kadang Kadang mesti ngorbanin Pleasure Pleasure dunia lu gitu Kayak Lu gak Lu mesti ngebatasin ini Lu mesti ngebatasin itu Demi Ngebina sebuah hubungan gitu kan Dan menurut gue Itulah kenapa Status tuh penting Kalau misalkan ada status At least Ada yang iket lu gitu loh Sama nih cewek Kayak Lu Punya pertanggung jawaban Lu punya komitmen Biar Lu tuh gak sama cewek lain Atau gak Atau gak bertanggung jawab Sama Sama cewek lu ini Gitu kan ya Iya Mungkin itu juga Kenapa Jujur-jujuran aja ya Kalau kita ngomongnya agak kasar nih Gitu Sebenernya tuh Omongan kayak Oh gak perlu Kok ada status Gak perlu ada pernikahan Gak perlu ada Itu Itu cuma excuse Buat orang-orang Yang Tidak berani Berkomitmen Menjatuhkan dirinya Dalam Struggle Komitmen Dan Gue gak Menyalahkan Orang-orang yang Tidak Mengambil jalur Komitmen Dengan satu orang itu Bebas 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 Itu nanti jadi closing statement gue Tapi Kalau menurut gue Menurut pandangan pribadi gue Orang-orang yang Tidak berani mengambil Status resmi Dengan satu orang itu Enggak Ini cuma tangan Pergerakan tangan Kira-in Dari tadi tuh Kayak ngarahnya Pergerakan Maksudnya Jadi pergerakan tangan Maksudnya Itu tuh cuma Excuse aja Kalau buat gue Karena emang Tidak Gue gak denial Komitmen dengan Satu orang itu Sangat Sangat Susah Emang Makanya Zaman sekarang Dengan Makin banyaknya Akses kita Untuk berkomunikasi Dengan siapapun Itu makanya Mungkin jadi banyak orang Yang mempunyai mindset Oh yaudah deh Gak usah deh Gak usah punya commitment Jadi gue bisa nih Jaga-jaga Oh jadi gue bisa nih Jaga-jaga Kayak gitu Kalau menurut gue sih gitu Gimana? Ya itu sangat-sangat Menampar Ya Pernyataan dari Arya Karena jujur Gue juga masih takut gitu Buat Apa Punya commitment Dalam artian Pacaran aja gue masih takut Apalagi nikah gitu Kayak Mungkin karena Ini sih Kalau Kata orang-orang kan Trauma itu Membentuk diri kita Yang sekarang kan Mungkin karena Gue udah punya Experience yang Cukup tidak enak Dengan hubungan yang Bisa dibilang Dulu tuh serius gitu Tapi Karena experience itu Jadi membentuk Oh Mas Arya tuh emang Sengaja Yang arah aja Tidak Itu tadi general Karena gue punya Experience yang gak enak itu Jadi membentuk gue yang sekarang tuh Hati-hati Mungkin Lebih hati-hati Buat Jalin hubungan yang serius Dan Apa ya Gak mau langsung Oh ini Ketika Ada orang yang confess Terus Mau pacaran tuh Gue gak bisa Langsung kayak Yaudah jalin dulu aja Kan Kenapa sih harus Buru-buru Nah ketika orangnya Udah nyerah Oh yaudah Gue kayak Ya silahkan Gue bukan tipe orang yang Bakalan Oh jangan dong Kok gak ada effortnya Segala macem Yaudah nothing dulu saja Kayak gitu Orang yang tepat Bakalan dateng Di saat yang tepat juga Kalau menurut gue Tapi gimana cara lu Apa ya Gimana Kalau misalkan Orang yang tepat tuh Dateng Tapi Di masa lu Di masa lu lagi kayak gini Habis itu gak sengaja Ketolak Habis itu lu Jadi penyesalan Ya Kalau itu mah Itu mah Dinamika kehidupan ya Jadi gak usah Gak usah Ini kalau nyesel ya nyesel Iya kan Bener kan Nyesel ya nyesel Enggak ya enggak Kalau emang rezekinya Dapet ya dapet Gitu aja Kayaknya melalui podcast Ini agak mengubah Mindset seseorang ya Masang aja nih Ini berarti Kalau Kalau Nauzubillah minjalik Viewernya dikit At least udah ada Manfaatnya Buat satu orang Ya maksudnya Kita gak bakal tau Kayak orang yang tepat Datengnya kapan Kadang Di saat Kita bener-bener Gak siap Di saat kita bener-bener Kayak lagi gak mau Ini orang dateng Oke apresiasi banget ya ini Besok-besok Gak ada orang kayak gitu Bergi semua Ya makanya sih Ya menurut gue Trauma sih trauma ya Cuman Kadang Ya butuh kebaranian juga Dari diri sendiri Kayak untuk Overcoming trauma itu kan Untuk Trusting orang lagi Dan Apa ya Ya gitu Kayak jangan Ya jangan kayak Trust orang Gara-gara lu naif gitu kan Gara-gara lu kayak Kayak gak pernah Gak pernah diapapain sama orang Habis itu Lu percaya-percaya aja sama orang Cuman kayak Menurut gue Meskipun lu udah disakitin Meskipun kayak Orang pernah Menghianati Kepercayaan lu Waktu itu Gak semua cowok itu sama ya Bukan itu juga Tapi kadang Lu mestilah Kayak Lu mesti numbuhin keberanian Untuk percaya sama orang lain Soalnya Apa Soalnya kalo misalkan lu gak Gak Apa ya Getting over Getting over it Getting over your trauma Itu Ya Jatuhnya tuh Buruk buat lu juga gitu loh Jadi ya Kalo menurut gue Orang-orang yang Terlalu tersakiti gitu ya Kayak Kayak Iya ya Gak Gak Buat orang-orang yang Pernah tersakiti tuh kayak Gak ada salahnya Untuk membuka diri lu lagi Ya kak Mungkin Setuju Ya mungkin kayak Percobaan pertama Lu bakal disakitin lagi Cuman kayak Menurut gue It's worth a try Kalo misalkan Kalo misalkan Lu membuka diri lu lagi Kayak Pastikan lu belajar Dari masa lalu juga Mana yang mesti dihindarin Mana yang Mesti di Accept Iya Bisa pilih Pilih juga gitu kan Kayak lu gak naif lah At least kayak Gak kayak dulu Kayak percaya sama orang Percaya aja Tapi Kayak membuka diri Habis itu percaya sama orang lain Itu Itu perlu Soalnya kayak Apa ya Hubungan ya Intinya itu kan ya Lu sih membuka diri lu Biar diketahuin orang lain Dan orang lain tuh Harus membuka dirinya juga Biar nanti hubungannya Bisa tumbuh gitu kan Ya kalo kata temen kita tuh Ini dari lirik lagu If you never try You'll never know Iya gak sih Iya gak sih Tapi bener Bener Itu tuh Paling kunci Itu tuh Intinya inti Emang udah itu If you never try You'll never know Udah intinya gitu Ya kadang untuk try itu Lu mesti ngumpulin Keberanian yang cukup gitu kan Kayak Ya kumpulin lah keberanian lu lah Kayak Jangan Percaya Jangan percaya tolong gitu loh Iya bener Liat dulu Selektif lah Iya liat dulu Cuman jangan takut Untuk nyoba Gitu Sesi ceramah ya Oh bener dong Enggak soalnya kan juga Mau se Maksudnya Gue menghormati Orang-orang yang memiliki Defense system Sendiri mereka Dalam relationship Karena trauma Dan segala macem Mungkin termasuk hapsa juga Lu kan bener kan Itu kenyataan kan Iya kenapa harus dipekenin ya Lu kan termasuk hapsa juga Kan biar gak Biar gak ofensif Maksudnya Nah Maksudnya Tapi emang Mau bagaimanapun Rasa sakit kan Bagian dari perjalanan Kita nyari kan Jadinya ya Ya gue juga Gue sendiri Punya juga Hal-hal tertentu Yang mungkin gak bisa diceritain Yang juga menjadi Defense system Gue sendiri kan Gitu kan Tapi Ya Mau bagaimanapun Ya udah Jadi jangan Kita gak bisa Beralasan Wah dulu gue pernah Disakitin banget gitu loh Tapi ya pasti Kita ujung-ujungnya Akan ada di titik yang Ya udah nih Ini udah saatnya gue Mencoba lagi gitu loh Itu pasti ada Dan Tiap orang mau kapan Ya terserah Mau Iya Mau Bapak ibu lo Mau Temen lo Mau Guru ngaji Juga Kalau ngomong Cari jodoh dong Ya gak bakal bisa Kalau kitanya belum Siap Iya It starts with you Slogan apa nih Kita gak Bukan yang gak Berempati sama orang Yang punya trauma Trauma tuh Trauma tuh emang Menyakitkan gitu ya Tapi kayak Jangan mau kalah Sama trauma lo Ya Lo mesti Berani Lo mesti berani Coba lagi Coba lagi Meskipun Jatuh lagi Gagal lagi Habis itu Tersakiti lagi Terhianatin lagi Coba Ya lanjut Coba Seriring lo Apa ya Jatuh kan Lo juga banyak pengalaman Atau bonyok Bonyok Seriring lo bonyok Kan Lo Apa punya pengalaman Kayak pukulan mana Yang mesti lo hindarin Habis itu Pukulan mana Yang mesti lo tangkir Habis itu Apa Dimana saatnya Lo mesti bukul baru Ya kayak gitu gak Just get over Trauma Intinya tuh Kalo buat orang-orang Yang punya Yang gak mau Untuk nyari sekarang Intinya tuh Take your time Because your time Will come Ya gak sih But time will not wait for you Jadi cepetan Abis sesi podcast Ini ada sesi berantem guys Oke Pertanyaan selanjutnya Ini lebih dalang lagi Pulang aja Balik-balik Anak Lu bayangin Lu tanya masalah Anak ke orang Yang bahkan Gak mau pacaran Gitu Enggak Menurut lu Lu pengen gak punya anak? Arya Pengen Pengen Lu gak hamil lanjut Ah iya Tapi enggak Tapi Maksudnya Lu kan pertanyaannya tergantung Pertanyaannya kan Pengen gak? Pengen Tapi kalo Bagaimana Itu beda Kalo pengen gak? Pengen Pengen berapa? Sebelas Biar bisa diadakan Semak Sebelas Jadi punya Youtuber Pengen channel Youtube Oh enggak 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 Nah kan tadi kan Pernanya pengen Pengen Tapi Kalo Terus kan gue nanya kan Bagaimana Bagaimana ini termasuk Berapa Kapan Itu semua Cuma bisa dijawab Sama Calon Istri gue Jadi Jumlah anak Mau kapan Mau Segala macemnya itu Semua gue gak bisa jawab Karena gue pernah Ini Hasil dari nonton Podcast juga Podcast terbesar di Indonesia Gue pernah nonton podcastnya Chef Juna Di Derikor Busier Dia bilang soal Anak itu Ganyain kan Gak mau punya anak Terus dia bilang It depends on my wife Bener Gue juga setuju Dari situ gue belajar Jadi kalo ditanyainya Pengen gak Pengen Tapi Mau berapa Kapan Cowok Cewek Segala macem Terus sama istri gue Kalo gue gitu Oke Hapsa Gue berarti pengen Tapi Gue takut Nilairin aja Nah iya kan Makanya Gue juga bilang Kalo misalkan gue pengen pun Tapi kalo istri gue takut Ya terus gimana Yaudah Yaudah Cuma Kayak kalo ngeliat Di tiktok Di youtube Begitu kan Lucu punya anak Tuh gue pengen Pengen Cuman gue takut ngelahirin Dan gue gak Gapengen Adopsi Gue pengen punya anak sendiri Cuman Gue belum bisa Mikirin Anjir Nanti gue lahiran gimana ya Normal apa Cesar ya Gue mati Kayak habis lahiran Gue tuh belum bisa Menghadapi ketakutan itu Cuman gak tau ya Nanti ke depannya kayak gimana Cuman Sekarang tuh gue pengen Tapi kan ada beberapa orang yang kayak Ah gue gak pengen punya anak Kayak spending time Apa namanya sebutannya Lu lupa tuh Anti child Apa deh Selem banget Apa sih Child free Child free Salah salah Maaf temen-temen Aku emang Apa Educate yourself Kalo gak tau orang orang Sorry ya Aku salah diksi Menurut lu Ada kayak Orang yang nolak punya anak Yang mau Ngabisin Sisa hidupnya Kayak Oh kan gue bisa traveling Gue bisa Segala macem Kalo misalnya gue punya anak Kalo lu punya anak kan Kayak ada tanggungan di rumah Habis lu mesti Ngedidik anak lu Lu mesti nyekolain anak lu Lu mesti Segala macem Hal Tapi kan ada orang yang kayak Ah gue pengen anak-anak aja Kayak dewasa gitu kan Kayak udah Udah punya duit Yaudah kemana Travel Atau beli apa Yang gak mesti Yang Kalo misalkan punya anak tuh Gak bisa didapet gitu loh Nah menurut lu Pada gimana Kayak orang-orang yang Yang Sekiranya gak pengen punya anak gitu Gue sih Itu Pilihan mereka ya Karena mereka pasti punya pertimbangan sendiri gitu loh Apa Positifnya dari Gak punya anak Dan hidup sendiri Mungkin Mereka pun punya pasangan Tapi kayak udah Setuju gitu Yaudah kita jalan hidup Berdua aja gitu Gak usah punya anak Segala macem Itu pilihan mereka Karena pasti mereka punya pertimbangan Maksudnya masing-masing Dan Begitupun sama mereka yang pengen punya anak Kalo gue Jujur Pengen punya anak Karena Mereka pas kecil Lucu aja gitu Bisa kita dandanin Bisa kita Gak gitu Gak gitu Jadi Kalo gue Suka aja Ngeliat anak kecil Yang emang itu tuh Apa ya istilahnya Bukan anak kecil yang ini sih Yang Suka teriak-teriak Oh susah diatur Aduh Kalo kayak gitu Jujur-jujur Gue Gak bisa Ramah gitu Gak bisa Kayak yaudah Gue diemin aja gitu Cuman kalo anak sendiri ya Gimana ya Kalo anak sendiri kan Pasti kita ngangkepnya Itu lucu-lucu aja Jadi Mungkin mereka yang punya pilihan kayak gitu Punya pertimbangan mereka masing-masing Jadi gue hormatin Oke Artinya gimana ya Kalo buat gue juga 11-12 sih Sama pendapatnya Maksudnya Orang-orang yang memiliki prinsip Gak mau punya anak Dan segala macem Ya mereka pasti punya pemikiran sendiri juga Jadinya Kalo buat gue ya Silahkan Kalo kalian mau kayak seperti itu Gak apa-apa sih Kalo buat gue Kalo buat gue sih Anak tuh esensial ya Kayak Harus Kenapa Kayak Gue gak Gue gak Gue gak paham sama Orang yang Punya pola pikir kayak gitu Soalnya kayak Ya lu traveling Lu gak mau ngapain Cuman kalo Misalkan umur lu di atas 50 Lu gak ngapain Kayak Lu udah encok Kemana-mana Travel gak bisa Habis itu lu Lu Perlu Lebih banyak waktu istirahat Habis itu lu Makin ketergantungan sama orang lain Kalo misalkan lu semakin tua gitu kan Ya semakin tua Fisiknya semakin gak bagus Semakin Semakin Gak bisa kemana-mana Kayak gitu kan lu Mesti bergantung sama orang lain Terus kalo gak punya anak Terus Gimana gitu loh Duit lu buat siapa Pertama Duit lu buat siapa Kayak membuat diri lu sendiri terus Kayak Sampai Sampai lu mati Gitu kan Kan Apa ya Duit tuh Ya gak bakal di lu mati juga Habis itu Kalo anak jadi membanggain lu Ke depannya Habis itu bisa ngurusin lu Habis itu bisa Segala macem Kayak gitu tuh Menurut gua Penting Soalnya kalo misalkan Lu Selfish terus Sampai Sampai Hari tua lu Habis itu Habis itu lu pengen Semuanya buat diri lu sendiri Habis itu Ya nanti lu tuh Mau gimana Kayak Lu udah gak bisa ngapa-ngapain Mau gimana gitu loh Gak ada yang ngurusin lu Lu mati sendiri Kayak nanti Apa pasangan lu udah mati duluan Terus apa Terus lu sendiri Cuman tuh ada Gue sempet melihat Opini Dan Sepertinya pendukungnya banyak Itu tuh ada yang bilang gini Anak jadi alat ya Nah Kalo gak lebih Spesifiknya Lebih spesifiknya tuh Loh Orang tua Mau punya anak itu ya Resiko Tanggung jawabnya mereka Jadinya Apa Bukan tanggung jawab anak Untuk Merawat Orang tuanya Di hari tua Sekarang tuh ada yang berpandangan Seperti itu Dan mungkin itu bisa menjadi Opini yang kontra Dari pendapatnya Fidi tadi Kalo buat Menurut kayaknya sih Kayak gitu ya Itu bukan pendapat gue Disclaimer dulu nih Saya tidak Itu bukan pendapat saya Tapi saya pernah melihat Dan cukup banyak Yang setuju dengan hal tersebut Buat ngelengkapin sih Itu tuh Ada juga yang setelah bilang Anak tuh gak punya kewajiban Buat ngerawat Orang tuanya Nanti pas Tua Tapi Orang tua punya kewajiban Buat ngerawat anaknya Sampai At least mereka Udah bisa cari duit sendiri lah Nah Tanpa Oke katakanlah Tanpa aturan-aturan kayak gitu Lu sebagai anak Ya kali gak mau Sopan Balas budi Ke orang tua lu sendiri Ya kali Gak ada sense kayak gitu Kan Kalau gue ya Gak mungkin Kalau kita manusia Yang masih punya hati ya Kalau kita masih punya hati Aku tekanin lagi Garis bawah Underline Board Itali Kalau kita masih punya hati Kita masih Pasti kepikiran lah Buat ngebantu Ngerawat Orang tua kita yang Mungkin kalau Misalkan Sekarang tuh usia kerja Berapa sih 60 ya Setau gue 60 kayaknya PNS tuh 55 atau 60 Nah segituan kan Nah kalau mereka udah Dulu usia kerja Udah Asam urat Mungkin ini segala macem Butuh Masa iya Kita gak Mada Perasaan tergugah Untuk Menghidupi orang yang dulu Ngegedein kita Gitu aja sih Kalau gue sih gitu aja Udah titik Gak dalam katang Menghidupi Atau bisa jadi kan Orang tua kita punya Simpenan yang lebih gitu kan Mereka Punya uang Yang cukup Buat mereka tua Cuman Yang bantuin nih loh Emang kita sebagai Orang yang dulu Dibantu buat Jalan Dibantu buat Berangkat sekolah Segala macem Dijagain Masa gak punya sense itu Iya Tanpa adanya aturan Wajib nih Kita tuh sebagai anak Balas mereka Sebenernya Orang tua tuh malah Kadang tuh Punya Punya kalimat Udah nanti Kalau kamu udah sukses Udah Pisah aja rumahnya Kamu boleh Bebas Explore Kamu boleh Sama pasangan Kamu Cuman Kayak Ya Naluri gue Sebagai anak Tuh masih ada lah Buat jagain mereka Meskipun Mereka punya Temuan yang cukup Rumah yang cukup Meskipun gak yang Mewah-mewah banget Cuman Nanti tua kan Mereka tetep Butuh orang yang Dampingin gitu loh Buat bantu mereka Kemana-mana Karena Jompo kan Iya bener Makanya sebenernya Mungkin Kalau ada yang denger Podcast ini Dan kalian punya Opini yang seperti itu Yang orang tua itu Eh anak tidak punya Kewajiban mengurus Orang tua Iya Apa Bener Iya makanya Kalau untuk orang-orang Yang punya teman-teman Serti pendapat seperti itu Ya Kalau aku sih ya Mohon maaf Sebenernya Agak kurang setuju sih Bukan kewajiban ya Tapi lebih ke Ya rasa Ini aja deh Apa Ya kamu sebagai Hat nyurani Hat nyurani lah Kalau buat gue sih Lebih ke atas itu sih Hat nyurani aja lah Pakai lah Ya kalau menurut gue Kayak pendapat kayak gitu Gue gak menyambung Mengambil kesimpulan Gue Orang bego yang Gak tau apa-apa Cuman kayak Menurut gue Apa Pendapat kayak gitu Datang dari orang yang Emang gak harmonis Hubungannya sama Orang tuanya Salah satu kemungkinan lah ya Dia benci sama orang tuanya Habis itu kayak Ya udah gak mau ngurusin lagi Udah bodo amat Berarti itu kan beda ya Kasusnya Ya makanya lu jadi orang tua yang baik Gitu loh Gimana caranya Anak lu tuh sayang sama lu Habis itu gimana lu Ngedampingin dia setiap waktu Dan Menjadikan dia Orang yang Yang punya Budi pekerti Yang punya hati nurani Yang punya Yang punya Sense of tanggung jawab Emang kayak Bukan tanggung jawab lu Cuman Kadang kan Sense of tanggung jawab tuh Kayak Apa ya Ngebebonganin lu sendiri Kayak Gue Harus tanggung jawab nih Sama orang tua gue Gue udah berusaharin Gue udah dituntun Sampai sini Harusnya gue Bahas budi mereka Kayak Meskipun Gak mesti Cuman kan Orang yang punya Hati nurani Yang punya Rasa tanggung jawab tuh Pasti Pasti Bakalan Balik lah Ke lu Apa yang lu kasih Pasti bakalan baik ke lu Gitu loh Kayak Menurut gue ya Lu jadi orang tua yang baik Gitu loh Kalau lu belum 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 siap Untuk menjadi orang tua yang baik Gue lebih setuju Lu gak usah punya anak Gitu kan ya Tapi menurut gue ya Kalau gimana caranya Ya lu jadi orang tua yang baik Habis itu Kalau misalkan lu udah punya Basis itu Lu Ya harus punya anak Gitu loh Harus Soalnya kalau misalkan Apa ya Kalau Kalau gak punya anak tuh Rasanya Kayak ngeskip Satu step kehidupan Gitu loh Kayak Apa kehidupan ada step-stepnya Dan stepnya salah satunya Punya anak gitu kan ya Kayak lu Ngeskip Step itu gitu loh Soalnya kayak Berdasarkan gue Dengan podcast luar negeri Kayak gitu Soalnya kayak Punya anak tuh Ngubah bener-bener Sifat lu terhadap Dunia gitu loh Kayak Dimana Sekarang Lu punya anak Lu gak berjuang Untuk diri lu sendiri Lu berjuang untuk orang lain Lu berjuang untuk Anak lu Gimana cara lu Besarin anak lu Habis itu gimana cara lu Ngurus anak lu Sampai Dia bisa Orang yang Jadi orang gitu loh Jadi orang yang bener Gitu kan Dan Itu tuh bakal Bakal berpengaruh banget Sama judgment lu Di dunia ini Gitu loh Kayak Jangan skip Jangan skip step itu loh Kalau menurut gue Ya kalau bisa Gimana caranya Lu Mesti penuhin semua step kehidupan lu Gitu lah Jadi ya gitu Oke Ada yang mau ditambahin? Ya udah sih Udah Nah Pernyataan terakhir deh Iman Ya menurut lu Menurut lu Cari pasangan tuh Mesti yang simen Atau enggak? Arya Harus sih Kalau gue ya Kalau gue harus Kenapa enggak? Karena kalau buat gue Nah Jadi gini Semua pertanyaan itu Jaman sekarang harus disclaimer dulu Gue tuh disclaimer dulu Disclaimer ya teman-teman Saya masih orang yang Percayakan adanya Tuhan yang maesan Saya juga masih orang yang Menganut salah satu agama Jadinya Kalau menurut Saya sendiri Itu sebenarnya Tetap perlu Karena Gimana ya Kalau soal beda agama Yang pertama Kalau beda Ribet Udah Sebenarnya itu doang sih jawaban gue Yang pertama ribet Iya kan Terus yang kedua Ribet ini udah Sebenarnya ribet ini udah mencakup semuanya Dari masalah Keimanan lu sendiri Kalau misalkan Udah beda tuh Ya Ya beda Beda aja Kalau buat gue udah Kalau udah beda Pasti Mau gak mau Pasti bakal ada Perbedaan dengan orang-orang yang Menikah Yang menjalin relationship Dengan orang yang seiman Gitu loh buat gue Disini konteksnya Bagi orang-orang yang masih Menjalankan Ibadah agamanya dengan baik Gitu loh Kalau buat gue Karena pasti Mau gak mau tuh Kan ada yang sebutan Kalau lu bergaul dengan Penjual minyak wangi Lu akan Bau minyak wangi Kalau lu bergabung dengan Apalah itu Pokoknya yang jadi Yang bau Gitu lainnya Jadinya buat gue Bakal ngaruh sih Dan Apa ya Kalau menurut gue juga ya Dari Ajaran keluarga gue juga Itu Di luar Ajaran kehidupan Apa maksudnya Tata kerama itu Segala macam Dan bagaimana manusia hidup Ajaran agama kan juga Sebenernya Udah Udah ngebawa basic-basic Itu kan Ngebawa basic-basic Kehidupan Jadinya kalau kita Mungkin lu Orang Islam Atau lu Orang Kristen Kalau lu dengan pasangan lu Memiliki Pandangan yang sama Udah punya fondasi yang sama Akan lebih mudah gitu loh Ngebangun Keluarga lu ke depannya Karena Oh patokannya udah sama Nilai-nilai yang kita bawa ini Walaupun sebenernya Semua agama Hampir mirip ya Yang dibawa Nilai kebaikan semua Tapi kan Ada ritual-ritual Ada ritual tertentu Ada Ya Kitab suci Ayat-ayat tertentu Yang menjadi patokan kita kan Kalau menurut gue sih Kayak gitu sih Jadi Gue lebih Kalau yang sehingga Oke Apa lagi ya man? Oke Kalau menurut gue Ini disclaimer juga ya Memang harus disclaimer Syukurnya sih Vidi hari ini Undang dua orang yang Punya anggapan Kebanyakan Anggapannya ini beda Tapi dua keluarga besar Nah Makanya kita harus melalui Step Kenalan dulu Kalau emang dari dua keluarga ini Cocok Berarti Mau agama lu sama Mau agama lu beda Itu gak masalah Karena Karena Banyak Di tetangga-tetang gue tuh Yang mereka nikah Dan beda agama Satunya Islam Satunya Tristan Kayak gitu-gitu Mereka tetap Bisa aja langgeng Bisa aja harmonis Dan Disitu Posisinya Keluarga mereka tuh Ini loh Apa Gak Gak akur Nah itu Yang perlu difiksin tuh Sebenernya yang itu Kayak Kebanyakan Ketika Ada nih Dari satu keluarganya Katakanlah yang cowok itu Keluarga besarnya Ngadain Pesta Natal Mungkin ya Nah dari keluarganya si cewek ini Karena punya keyakinan sendiri Islam Itu katakanlah Mereka gak mau Gak mau dateng Nah itu Menurut gue yang harus difiksin tuh Itu Jadi Harus cocok dulu Antara dua keluarga Yang sama-sama bersatu Karena Ada dua pasangan ini Itu harus cocok dulu Mau agamanya sama Mau agamanya beda Itu Gak masalah Yang penting Udah cocok Dan Gak ada apa ya Omongan di belakang gitu loh Itu Itu Harus banget dihindarin Karena Itu bisa Nimbulin masalah Di keluarga Kita yang kecil Dari keluarga besar itu Ada omongan Bisa Bisa menembedkan Terus Itu bisa nge-impact Kehubungan pernikahan kita Wah itu Yang banyak gue temuin Di lingkungan gue tuh Kayak gitu Beda agama Dan keluarganya tuh Gak mau saling menghormati Nah Menurut gue Itu yang perlu difiksin Emang mungkin Disclaimer lagi Ya teman-teman Walaupun Tadi Sebagai yang pertama Kaling menempat Saya kan Lebih ke arah yang seimannya Bukan lebih ke arah Emang setujunya Ke arah yang seiman Tapi Dari Berlakan pengalaman hidup Saya juga punya Banyak Teman Yang Ya mereka dari Ayah dan ibu Yang berbeda agama Dan Harmonis-harmonis aja Jadinya ya Pendapat saya tadi Hanya berlaku Untuk saya sendiri Iya kan Karena emang Ini agak sensitif gitu loh Jadinya kalau kalian Mungkin yang mendengarkan ini juga Kalian punya pasangan Beda agama Atau punya orang tua Yang beda agama Ya gak apa-apa Selama harmonis Intinya itu ruang Sebenarnya Gak ada masalah Pendapat saya Hanya berlaku Bagi saya sendiri Dan bagi orang-orang Yang setuju dengan saya Gitu aja Kalau gue Lebih ke tengah-tengah Kayak Kayak gue Gak masalah Lu mau ngejahin Hubungan serius Sama orang yang Yang Beda iman Cuman Menurut gue Kalau lu udah nikah Itu At least harus ada yang ngalah Harus ada yang kesatu Kalau misalkan Misalkan suami Suaminya Kristen Apa Istrinya Islam Antara suaminya Pindah ke Islam Atau enggak Istrinya pindah ke Kristen Kayak gitu Kalau menurut gue Kayak gitu Soalnya kenapa Soalnya kalau misalkan Kalau misalkan Gak ada yang mau pindah Gak ada yang mau jadi satu Gitu kan ya Itu menurut gue Apa ya Jadi Kalau punya anak Itu jadi ribet sih Kalau menurut gue Soalnya Nanti Maksudnya dia suruh milih Kayak Lu mau ikut mana Kayak gitu kan Gue masih Soalnya gue Gue punya Temen juga Itu tuh kayak Mereka Mereka Orang tuanya Beda agama Habis itu jatohnya Pas anaknya Udah lahir Udah lumayan gede Dia disuruh milih Kayak Mau ikut yang mana Mau ikut yang Muslim Mau ikut yang Kristen Gitu kan Jadi dia kayak Padahal anaknya Belum tahu apa-apa ya Belum ada bekalnya Dan kalau misalkan Maksudnya kalau lu ibadah Lu masih keluarga Habis itu kayak lu ikut Mokaknya doang Tengah lu ikutnya Kalau Berarti kalau misalkan Anaknya cowok Eh ini ngambil anak cowok Biar kasus lu ya Bukan karena saya Meng Ini kan Enggak dong Enggak Kalau anaknya cowok Berarti Jumat-Jumatan Terus Minggu Masih ikut Misah Capek Iya kan Iya makanya Jadi menurut gue Kayak Gue gak masalah Kalau misalkan Beda Beda iman Cuman bagaimana cara Kalau lu nikah Dan lu mau punya anak Itu lu harus satu Lu harus satu Satu keputusan Kayak lu mau Mau ngambil yang mana Lu mau ngambil Lu mau Apa Lu mau ngajak Pasangan lu untuk Kelu Atau lu mau Ngalah ke dia Gitu kayak Jadi menurut gue Biar stabil aja gitu Biar Biar Base untuk anaknya lahir Untuk anaknya tumbuh Itu stabil Iya Dia gak usah Gak usah milih Gak usah Mesti ngeliat Orang tuanya Ibadah beda-beda Kayak Satunya Salat Satunya Salat Itu kan kayak Bingung Bingung Kayak Gue harus Ngerti yang mata Iya Jadi Dia gitu sih Ngomong gue Tapi Ada nih Lagi Kayak Pernyataan Kalau Kenapa sih Anak tuh Harus Ikut Agama Yang Orang tuanya Anud Gitu Ada kan Kayak Iya Ada Ada Kenapa Gitu Padahal kan Sebenernya Yaitu Balik lagi Kalau Lu Pada Udah Dewasa Udah Pada Mikir Terus Lu Ngiranya Kayaknya Gue gak cocok deh Nganut agama yang Dianut sama Orang tua Gue Kayak Dari lahir Gue kayak gini Gue sholat segala macem Tapi ternyata Gue gak cocok Nah Kalau Kasusnya Kayak gitu Kan Padahal Udah Bisa Diselesaikan Sendiri Gitu Lu Udah Gede Berarti Ketika Lu udah Bisa Mikir Kayak Gitu Lu Tinggal Milih Buat Pindah Agama Kan Sebenernya Sesimpel Itu Sih Kalau Gue Dengerin Pendapat-pendapat Orang Yang Kenapa Kita harus Ikut Agama Dari Orang tua Kita Walaupun Kadang Ada Orang-orang Yang Tidak Yang Memiliki Bukan Yang Agak Kurang Beruntung Karena Apa yang Dibilang Saya Sering Denger Seperti Itu Di Youtube Bahkan Salah Satu Orang Tua Gue Termasuk Minah Agama Menurut Gue Agak Kurang Beruntung Bagi Orang-orang Yang Memiliki Orang Tua Yang Saklek Yang Berpikiran Kelas Kepala Karena Kalau Kita Pindah Agama Sebagai Anak Yang Kita Awalnya Pas Masa Kecil Ikut Dengan Agama Orang Tua Terus Kita Dewasa Mau Pindah Sopan Santun Dan Baiknya Kita Ngomong Apa Aku Memiliki Pemikiran Kayak Gini Kalau Orang Tuanya Teras Kepala Agak Sulit Tapi Itu Mungkin Bagi Orang-orang Yang Terlambung Banyak Cerita Di Luar Sana Mereka Yang Mengkomunikasikan Malah Orang Tuanya Paham Oh Ya Udah Silahkan Kalau Itu Pilihan Kalian Silahkan Gak Dewasa Iya Menurut gue Kalau Misalkan As soon As Tua Anak Udah Bisa Punya Judgment Sendiri Udah Bisa Punya Pemikiran Sendiri Itu Orang Tua Udah Nggak Punya Kuasa Apa-apa Untuk Untuk Ngarahin Hidup Dia Soalnya Mungkin Untuk Pertimbangan Gak Apa Orang Tua Nasehatin Ngasih Sudut Pandang Lain Gitu Cuman Apa Keberlangsungannya Tergantung Tua Anak Kalau Misalkan Udah Dewasa Jadi Kalau Misalkan Kayak Pilihan Pilihan Pasangan Kadang Cek Sama Orang Tua Ini Apa Apa Nggak suka Tapi Aku Suka Kayak Gitu Kan Ya Masa Masa Lu Mau Ngatur Anak Lu Segitunya Gitu Kan Jadi Kalau Misalkan As Tua Anak Punya Judgment Sendiri Menurut Pilihan Hidupnya Udah Diatur Sendiri Aja Besarin Aja Kan Lain Jangan Keras Kepala Kayak Gue Besarin Lu Lu Harusnya Apa Dengerin Gua Apa Maunya Gua Kayak Gitu Kan Ya Kan Jatuh Aneh Juga Gitu Kan Orang Lu Yang Mutus Untuk Punya Anak Kalau Jadi Minta Petang Anak Kayak Gitu Kan Ya Udah Misalkan Kasih Pertimbangan Lain Kayak Kenapa Jangan Milih Orang Atau Kenapa Jangan Pindah Ke Agama Ini Dan segala Macem Itu kan Gak Apa Sasa Cuman Ya Gak Boleh Maksa Gitu Sebenarnya Kalau Mau Agak Lucu Itu Sebenarnya Paradoks Juga Karena Kalau Sampai Si Anak Ngerasa Apa Yang Dia Tadi Kecil Itu Tidak Cocok Berarti Ada Yang Salah Dengan Apa Yang Diajarkan Oleh Orang Tuanya Karena Kalau Setau Gue Semua Agama Itu Mereka Mengajarkan Ajaran Itu Yang Untuk Semua Hidup Itu Nilai Kehidupan Semua Agama Semua Nilai Baik Untuk Kehidupan Kalau Sampai Orang Anak Nek Cok Mungkin Orang Tuan Kurang Lengkap Mengajarkannya Apa Gimana Sebuah Possibility Walaupun Ada Juga Kemungkinan Kalau Si Anak Ini Dia Menemukan Kenyamanan Lagi Di tempat Yang lain Itu Juga Bisa Kan Gitu Ya Menurut gue Bukan Masalah Salah Apapun Soalnya Kan Kita Nggak Tahu Yang Mana Yang Salah Yang Bener Di dunia Ini Kan Orang Punya Sudut Panah Masing Masing Mungkin 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 Nggak Tahu Struggle Dia Kayak Gimana Mungkin Dia Lebih Diterima Di Komunitas Agama Lain Atau Nggak Dia Lebih Merasa Doanya Didegar Sama Tuhan Lain Kayak Gitu Kan Bisa Bisa Saja Nggak Semata Mata Kayak Dia Pindah Agama Gara Gara Orang Tua Salah Ngajarin Tua Soalnya Semua Agama Bagus Nggak Gitu Soalnya Salah Bener Itu Kadang Nggak Ada Tergantung Situasinya Dimana Tergantung Dorongannya Apa Dia Milih Jalan Itu Jadi Menurut Gue Nggak Bisa Kalau Dibilang Kalau Tua Anak Pindah Gara Orang Tuanya Salah Salah Ngajar Setuju Nggak Kalau Menurut Gue Itu Masih Possibility Ada Possibility Tidak Tapi Tapi Apa Ya Gini Nggak Mutlak Maksudnya Nggak Mutlak Kalau Anak Pindah Agama Nggak Maksudnya Bukan Mutlak Juga Kalau Ada Anak Pindah Agama Pas Diwasa Itu Karena Salah Orang Tuanya Tapi Menurut Gue Possibility Juga Kalau Buat Gue Gitu Ada Possibility Cuman Kadang Salah Dan Bener Tuh Gak Liatan Oke Kayaknya Ini Udah Berapa Jam Satu setengah Gak Satu setengah Lebih Waduh Kayaknya Kita sudah Disampai Disini Aja Gitu Mungkin Tune in Untuk Podcast Pondsting Depannya Ada Akhir Kata Nggak Dari Ada Siapa Dulu Oke Sebenernya Aku Ngucapin Makasih Dulu Buat Video Yang Tiba Tiba Jadi Sabin Berapa Ya Sabin Dua Sabin 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 Dua Sabin 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 Dan Ini Tadi Pertanyaannya Tanpa Briefing Dan Pertanyaannya Kurang Ajar Kurang Ajar Teman Teman Kalau Di Briefing Tidak Autentik Jawabannya Itu Jadi Tadi Spontanitas Banget Dan Jujur Seneng Juga Karena Diundangnya Sama Arya Dimana Jujur Aku Sama Arya Punya Banyak Pandangan Hidup Yang Berbeda Jadi Tadi Vidi Agak Jadi Penengah Jadi Seru Kalau podcast Semuanya Sejalan Buker Jadi Ngobrol Dan Ya Kayak yang Dibilang Arya Tadi Mungkin Kalau Nanti Podcastnya Nggak Mencapai Target Audiens Ada Perubahan Bagi Yang Ngomong Karena Dapat Nasehat Banyak Gitu Loh Siapa Si Jadi Sebenernya Disagreement Itu Sehat Kayak Nggak Mesti Orang Yang Lu Temenin Itu Mesti Semuanya Setelah Nggak Mungkin Soalnya Kadang Orang Yang Disegiri Sama Lu Nawarin Sudut Pandang Yang Beda Sudut Pandang Yang Nggak Lu Lihat Gitu Gimana Orang Punya Pendapat Sendiri Soalnya Pendapat Tidak Ada Yang Bener Yang Salah Penyampaian Ada Ada Yang Yang Salah Tidak Masuk Logika Bener Salah Cuma Kesimpulan Tidak Jelas Yang Salah Bener Yang Mana Dan Dan Kita Sebagai Makhluk Yang Kita Punya Pertat Batesan Pemikiran Dan Untuk Menendangkan Orang Yang Berbeda Pikiran Sama Kita Malah Untuk Kita Sendiri Soalnya Kita Bisa Ngelengkapi Pikiran Kita Cacat Tadi Nggak Mandang Kurang Luas Dan Dengan Ngomong Ke Orang Tersebut Kita Bisa Jadi Terbuka Oh Gitu Gitu Mau Nambahin Dikit Selain Selain Kuliah Nih Sebenernya Circle Kalian Buat Ngobrol Buat Cerita Curhat Dan Main Segala Macem Sangat Ngaruh Buat Pandangan Kehidupan Kalian Juga Karena Jujur Gue Dengan Teman-teman Yang Punya Arya Sama Vidi Dari Tadi Kan Kita Argumennya Beda-beda Tuh Nah Dari Teman-teman Yang Kita Punya Dan Pandangan Yang Beda-beda Itu Tadi Kita Jadi Nambah Ilmu Selain Kita Belajar Di Bangku Kuliahan Abis pada Ceramah Soal Agree To Disagree Oke Kalau Clashing Statement Pertama-tama Makasih Dulu Buat PSD Mimaters Buat Vidi Yang Udah Memfasilitasi Buat Datang Disini Yang Kedua Makasih Buat Habsa Udah Mau Jadi Partner Gue Star Disini Jadinya Jadi Serulah Kan Nanti Udah Dijelasin Terus Yang Terakhir Juga Menurutku Ini Yang Paling Penting Dari Yang Semua Tau Mungkin Teman-teman Semua Yang Dengerin Sampai Akhir Kalau Di Tengah-tengah Obrolan Tadi Ada Pendapatku Yang Kalian Tidak Setuju Yang Kalian Kontra Dan Kalian Merasa Oh Di Kehidupanku Tidak Seperti Itu Oh Di Hubunganku Tidak Seperti Itu Tidak Apa Karena Semua Yang Saya Sampai Itu Menurut Pengalaman Pribadi Dan Namasan Pribadi Jadi Itu Semua Buat Pribadi Saya Kalau Ada Yang Setuju Ya Syukur Tidak Apa Kenapa Kenapa Karena Menurut Karena Ini Temanya Soal Cinta Soal Relationship Menurut Cinta Relationship Itu Salah Satu Hal Yang Paling Rumit Di Kehidupan Kalau Misalkan Soal Anggap Soal Pendidikan Soal Sekolah Kuliah Kita Tinggal Rajin Itu Jelas Hasilnya Orang Kerja Kita Tinggal Ulet Itu Jelas Kita Kalau Lu Latihan Olahraga Lu Ulet Rajin Tekun Lu Pasti Bisa Ikut Kejuaran Apa Ada Hasilnya Tapi Kalau Soal Relationship Itu Setiap Pribadi Setiap Individu Dari Zaman Dulu Sampai Sekarang Kalian Semua Punya Kalian Semua Punya Cara Punya Cara Punya Cerita Kalian Punya Experience Experience Kalian Punya Bintang Bintang Sendiri Yang Harus Kalian Cari Yang Harus Kalian Isi Sendirilah Jadinya Kalau Ada Yang Gak Sesuai Ya Gak Apa Jadinya Gitu Deh Intinya Kalian Harus Kalau Ada Yang Merasa Mungkin Ih Kok Tadi Harsla Ngomong Gini Ih Arya Ngomong Gini Kok Vidi Ngomong Gini Ya Gak Apa Karena Emang Soal Relationship Itu Kita Semua Punya Cintanya Masing Masing Gitu Si Kita Perhitung Lagi Kita Bukan Profesional Kita Gak Tahu Apa Yang Kita Omongin Terlima Yang Ribut Revisian Jadi Kalau Misalkan Ada Yang Sesuai Fakta Kayak Wah Kok Gini Jadi Kayak Dimaklumin Aja Kita Juga Mesti Belajar Kita Bukan Ahli Kita Cuma Simpli Mengutarakan Pendapat Mendukar Pendapat Apa Yang Menurut Kita Benar Kita Diskusiin Dan Itu Titik Disitu Kita Bukan Ahli Itu Bukan Apa Jadi Kalau Misalkan Ada Pendapat Yang Sekiranya Tidak Sesuai Atau Kayak Kok Gini Itu Kayak Tolong Dimaklumi Atau Nggak Bisa Dijari Bahan Pertimbangan Kalian Juga Siapa Tau Kita Benar Tapi Kan Bisa Salah Kan Ada Yang Tau Ayo Mungkin Kalau Ada Yang Merasa Kontra Atau Ada Yang Setuju Dengan Saya Ini Arya Nah Bisa Ini Cari Di Instagram Ad Aduh Aduh Ini Kata Aja Kali Aduh Yaudah Akhir Kata Berterima kasih Sama Arya Yang Bersedia Diundang Ke podcast Ini Ngobrol Panjang Lebar Mengetarik Pendapatnya Mungkin Juga Buka Perspektif Baru Untuk Penonton Dan Tunggu Saja Episode Podcast Selanjutnya Oke Terima Kasih Sampai Disini Saja Sampai Jumpa Kembali Dadah Bye Meters Bapak Kamu Tukang Oke Guys Sampai 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 Terima kasih.